Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya recording. Ijin saya recording, karena kalau saya recording itu, nanti Bapak-Ibu bisa lihat materi selanjutnya. Misalkan ada yang tidak bisa, ada yang lupa, itu nanti bisa buka di channel YouTube. Kebetulan saya juga pakai channel YouTube, dan saya pakai untuk mengajar mahasiswa saya. Jadi hari ini kita belajar patologi klinis. Patologi klinis itu apa? Patologi klinis itu semua kelainan patologis. Kelainan itu atau patologi. Patologi itu pato dan logi. Pato itu yang tidak benar. Maksudnya pato itu sesuatu yang menyalahi aturan, menyimpang. Kalau logi itu awalnya dari kata logos. Jadi logos itu ilmu. Kemudian kalau kita gabung, patologi berarti ilmu yang mempelajari kelainan. Kelainan apa? Kelainan klinis. Kita namanya patologi klinis. Atau kalau di bahasa Inggris, clinical pathology. Kalau bahasa Indonesia, patologi klinis. Patologi klinis artinya ilmu yang mempelajari kelainan dari kejala-kejala klinis yang muncul pada suatu manusia, pada seseorang manusia. Apa saja nanti yang harus dipelajari sebelumnya? Harusnya sebelum belajar ke patologi, itu Bapak-Ibu harus belajar dulu mengenai fisiologi. Kalau sudah mengerti fisiologi tubuh, baru nanti belajar ke patologi. Biasanya kalau saya waktu menjadi mahasiswa kedokteran, S1 kedokteran, itu kami diajarkan dulu di anatomi. Jadi yang pertama kali itu di semester 1, itu kita belajar ke biologi dulu, kemudian ke anatomi, anatomi fisiologi. Mungkin putranya Bapak-Ibu ada yang sekolah di kedokteran, Bu Ervin ini ya. Jadi di anatomi, kemudian baru kita belajar fisiologi, mikrobiologi, kita belajar beberapa materi-materi yang lain, yang normal pada tubuh, baru kemudian menginjak ke patologi. Tapi tidak apa-apa, saya coba untuk menjelaskan agar lebih mudah dan bagaimana aplikasi dari patologi klinis pada teman-teman, saya panggil teman saja ya, teman-teman di sini, untuk menerapkannya di dunia farmasi. Jadi yang pertama kali hari ini kita akan belajar di clinical pathology pada liver, pada hepard, pada, orang bilang itu hati. Ini ya, yang aja nanti ada Bu Martina, Bu Rektor. Perkenalkan, ini nanti ada Bu Martina, kurutnya Rokma, ini Bu Rektor, biasanya sering nulis sama saya. Kemudian ada saya, ini nama saya, Bu ya. Kemudian ada Bu Kadek. Bu Kadek itu salah satu adik kelas saya di S2 Imunologi. Kita lanjut lagi. Jadi agenda hari ini kita akan belajar liver function, liver disease, atau fungsi liver. kemudian penyakit yang ada di liver. Kemudian bagaimana kita tahu liver itu berfungsi bagus atau tidak. Dan rangenya, kalau misalkan di laboratorium itu berapa. Nah, nanti ada lagi materi yang lain. Nanti saya bagi banyak sekali materinya. Bapak-Ibu bisa buka buku atau buka internet. Sekarang kan eranya MBKM. Jadi kita belajarnya itu tidak hanya dari mata kuliah saja, atau dari PowerPoint saja. Bisa dari jurnal, bisa dari buku, bisa dari website yang benar-benar harus dipilih. Jadi nanti kalau misalkan Bapak-Ibu membaca website, itu harus dicek dulu website mana yang bisa dipakai. Misalkan Bu Ervin mau baca jurnal, atau mau baca website, misalkan buka-buka internet nih, handphone sekarang kan sudah canggih ya, apalagi Bu Rifkan yang ngelap, kayaknya agak lebih mudah daripada yang lain. Atau Bu Yuni Agustina. Itu jenengkan bisa buka di website itu. Jenengkan tinggal klik, nanti dilihat belakangnya. Cari yang .gov.gov atau .go.id atau .co.id atau yang .ac.id. Jadi jangan pakai website-website yang belakangnya .com. Kalau .com itu masih, atau blogspot. Jadi kalau blogspot atau .com itu, kita harus benar-benar screening itu informasinya benar apa bukan. Kalau .go.id, itu sumbernya dari pemerintah. Pemerintah Indonesia. Kalau misalkan .edu atau apa yang belakangnya itu orang luar negeri buahnya nanti, .tr.id, .apa, .apa, nanti dicoba jenengkan lihat-lihat. Atau .tr.edu, berarti itu dari pendidikan. Kalau jenengkan lihat lagi, .ac.id itu dari instansi pendidikan resmi di Indonesia. Jadi .ac itu akademik, .id itu Indonesia. Jadi nanti kalau misalkan ada tugas, ada jenengkan membuat skripsi, itu nanti harus dipele-pele. Kita lanjut lagi. Bu, ini apa? Gambar apa? Sudah tahu, Bu? Liver ya, dok? Iya, liver. Sudah pernah buka livernya? Kalau masak, Bu, ya? Kalau ibu-ibu ini pasti tahu ini. Tinggal Pak Taufik ini. Pernah ini ya, sama Pak Budi. Tahu nggak Pak Budi ini? Sudah, dokter. Potonya, Pak Sampelot. Ati Rempelo. Iya, enak ini. Ini saya kalau beli di, apa namanya? Ati Rempelo yang ada di Purnama ini, enak. Jadi lapar saya. Jadi, Bu, di liver manusia, Bapak Ibu, ya. Liver manusia itu terdiri dari dua lobus. Lobus. Lobusnya ini ada kanan, ada yang di kiri. Besar sekali. Terus di belakangnya itu ada vena. Ada vena-nya. Vena ini berada di tepat di belakang liver. Di apit oleh liver ini. Jadi di sini ada vena besar. Kemudian di liver itu ternyata mempunyai bungkus. Namanya kapsula glison. Ada nggak tulisannya di sini? Nggak ada. Ini saya jelaskan waktu saya belajar anatomi. Jadi kalau menjelaskan buka dada, kalau menjelaskan otopsi manusia, itu kita membuka sternum. Sternum itu yang mana? Bagian dada yang di sini, Bu. Ini, saya tunjukkan di dada saya, di sini. Itu kita potong. Kita potong, kemudian kita buka. Kita buka tulang rusuknya. Di dalam tulang rusuk itu ada ini. Bapak Ibu, mohon gue kalau matikan off-camp nggak apa-apa. Asal didengar. Cama dilihat. Soalnya biar menghemat kuota juga. Jadi ada kapsula glison. Fungsi liver ini apa saja? Fungsi liver ini salah satunya adalah untuk menawarkan racun. Jadi kalau hasil-hasil metabolisme tubuh kita itu dimasukkan ke liver. Setelah masuk ke liver, dia akan didetoksifikasi. Atau dilakukan pembersihan. Atau ditawarkan. Racunnya itu ditawarkan. Maksudnya apa ya? Di inaktifkan metabolit aktifnya tadi. Setelah dia didetoksifikasi, baru dilempar lagi menuju ke darah, dibawah ke ginjal, dan lain sebagainya. Di liver nanti juga ada ini Budewi. Budewi Kristinawati. Ada yang namanya gallbladder. Gallbladder itu, yang dimaksud gallbladder adalah kantong empedu. Di sini ada salurannya kantong empedu. Namanya gallbladder. Jadi nanti kantong empedu ini fungsinya apa sih? Fungsinya untuk membantu pencernaan asam lemak dan gliserol. Jadi kalau ada orang yang punya penyakit, jenengan kan sering ketemu dengan pasien. Dokter, kok saya ini ya? Kalau habis makan, itu perut saya rasanya enggak enggak nyaman. Orang-orang yang seperti itu, biasanya jaringan lihat saja orangnya kuning apa enggak, dan lain sebagainya. Atau beolnya warahnya putih atau enggak. Kalau orang yang biasanya ikterus dan lain-lain, itu biasanya ada gangguan di sana. Ada gangguan di livernya. Kemudian, kalau orang yang beolnya warahnya putih, pernah ketemu enggak orang yang beolnya warahnya kayak dempul? Belum pernah ya? Belum, dokter. Jadi ada itu orang yang beolnya seperti dempul. Jadi putih. Kenapa? Dia tidak bisa, ini, kantong empedunya ini, kantong empedunya ini tidak bisa mengeluarkan cairan empedunya. Beledetnya ini buntu, akhirnya tidak terbentuk urobilinogen atau urobilin dan lain sebagainya. Bilirubin. Tidak terbentuk itu. Akhirnya, fesisnya normal itu kan warahnya kuning. Kalau jaringan beol nanti di rumah, dilihat warahnya apa. Kalau warahnya putih, berarti ada kebuntuan di sini. sehingga tidak terbentuk bilirubin dan lain sebagainya. Akhirnya beolnya warnanya putih. Namanya steaturi. Kalau bahasa medisnya. Seperti itu. Ada pertanyaan dari sini? Belum ada? Kemudian. Kalau di kantong empedu itu, kalau terganggu kantong empedunya, itu kan berhubungan sama liver ya dok ya? Iya. Ibu saya, berapa tahun yang lalu gitu, dia didiagnose infeksi kantong empedu. Jadi empedunya itu, katanya almarhum dokter Sarjono di Pemekasan, itu berisi kerikil-kerikil. doktor batu. Tetapi, fungsi lifa al hatinya itu di labnya, hasil lab fa al hati itu normal dokter. Jadi keluhannya cuma itu gitu. Ada ini. Tapi di kantong empedu setelah diperiksa, kayak X-ray gitu ya dok ya? Apa? USG dokter? Biasanya kalau yang kantong empedu, ini kan batunya tidak keras ya? Biasanya pakai USG. Karena jaringannya agak lunak. Kalau X-ray itu untuk mendeteksi benda yang padat, konsisten. Itu spesialis radiologi dokternya. Oh ya, USG sepertinya bu. Ya, di USG. Insya Allah di USG. Itu kayak ada ditunjukin ke saya, itu kayak ada kerikil-kerikilnya di dalam gitu loh dok. Tapi hasil lab fa al hatinya itu bagus dokter, enggak ada masalah gitu loh. Berarti memang ada kemungkinan, meskipun kantong empedunya itu bermasalah, fa al hatinya juga baik-baik saja gitu dok ya? Ya, jadi tingkat obstruksi atau kebuntuan itu bermacam-macam. Ada yang benar-benar buntu total, ada yang tidak. Jadi yang seperti itu, jadi mereka nanti akan mengalami gangguan berupa nyeri biasanya. Nyeri sekali. Nanti biasanya sampai dipotong biasanya, kalau sudah buntu seperti itu atau rusak itu dipotong. Fa al hatinya bisa normal? Bisa. Bisa juga, enggak nolak enggak? Bisa juga. Kalau nanti ternyata gara-gara pembuntuan tadi, obstruksi, kemudian bengka, inflamasi, ini ada hubungannya sama liver, nanti barulah terganggu livernya. Itu bisa seperti itu. Ada juga yang pembuntuannya tidak total atau obstruksinya parsial, jadi dia masih bisa mengeluarkan hasil-hasil metabolitmenya untuk membantu pencernaan lemak. Itu ya enggak apa-apa. Biasanya masih normal. Tapi kalau seperti yang buntu tadi, memang solusinya biasanya dibuka. Harus dengan penanganan operasi, diambil, baru dijahit lagi, ditutup lagi. Seperti itu. Jadi fungsinya apa sih bilirubin ini, dan lain sebagainya ini? Ini dia fungsinya untuk membantu metabolisme lemak, penyerapan asam lemak glicerol. Dia dikeluarkan di mana? Jadi ada salurannya, saluran cairan empedu ini keluar nanti di daerah usus halus, usus 12 jari, di duodenum. Jadi nanti ada celah kecil gitu, dia keluar di duodenum, di usus. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi atau saya lanjut? Lanjut, dokter. Lanjut, dokter. Sampai ada kena batu empedu itu karena apa, dokter? Macam-macam. Biasanya karena stasis. Stasis itu bisa kara-kara infeksi di sana, bisa gara-gara produksinya terlalu banyak, bisa gara-gara keturunan, genetik, familial, jadi ada ketiwayat orang tuanya yang seperti itu. Banyak sekali sebabnya. Infeksi dari virus yang ada di liver, misalkan hepatitis, dan lain sebagainya. Tentu. Saya lanjut. Lanjut, dok. Jadi ini saya ambil dari essential clinical pathology. Fungsi liver, didengarkan saja karena ini bahasa Inggris. Fungsi liver yang salah satu adalah fungsi excretory. Fungsi excretory itu mengekskresi apa? Dia menghasilkan bilirubin. Fungsinya mengekskresi bilirubin. Bilirubin itu fungsinya apa? Fungsinya banyak. Untuk metabolisme. Kemudian apa itu? Dia itu hasil pemecahan dari sel darah merah. Jadi sel darah merah itu kalau dipecah, sel darah merah hidupnya berapa hari? 120 hari. Jadi sel darah merah itu hidupnya ada harinya, 120. Kemudian dia kalau sudah tua, itu dia akan dihancurkan. Hasil metabolitnya bilirubin. Siapa yang berfungsi mengeluarkan bilirubin? Liver. Fungsi hati. Itu fungsi hati. Kemudian apa lagi? Dia bisa melakukan sintesis. Sintesis kata itu apa? Membuat atau memproduksi. Fungsinya hati itu memproduksi albumin, globulin, sama protein yang lain. Makanya, jenengkan pernah lihat orang yang livernya rusak gara-gara minum alkohol. Terlalu banyak minum alkohol. Di rumah sakit kan banyak. Orangnya kan jadi kurus, perutnya jemblung. Itu karena, atau orang yang bengkak semua badannya. Karena orang yang minum alkohol itu livernya rusak. Kalau livernya rusak, dia tidak bisa produksi albumin. Akhirnya cairan itu tidak bisa diserap dalam pembuluh darah. Cairannya itu keluar dari pembuluh darah. Akhirnya banyak menumpuk di perut. Namanya asipes. Sites. Bengkak sekali perutnya. Tapi isinya cairan. Akhirnya harus dikeluarkan. Tapi orangnya kurus banget gitu kalau asistes. Kurus banget. Karena tidak bisa memproduksi protein juga ini livernya. Tidak bisa memetabolisme TG, kolesterol, dan lain sebagainya. Terus, fungsi yang lain adalah dia mengatur metabolisme karbohidra. Jadi liver itu fungsinya menyimpan glikogen. Glikogen itu glukosa dari tubuh. Dengan itu kalau makan banyak ya nasi. Nasi kentang. Kalau di Madura, nasi jagung ya wena ini. Saya ingat-ingat makan saja biar semua lapar. Jadi kalau nasi jagung dimakan, Bu. Itu nanti dipecah di tubuh. Akhirnya terbentuk glukosa. Glukosa itu masuk monosakarida. Namun nosakarida ini akan disimpan di liver dalam bentuk glikogen. Selain di liver, di mana saja glikogen? Di otot. Jadi di otot kita itu juga tempat penyimpanan glikogen. Jadi fungsi liver ini menyimpan gula. Kemudian mengatur metabolisme lemak dan protein. Jadi saat menjadikan puasa seperti sekarang, liver itu akan memecat. Nanti sore atau mau-mau maghrib atau asar gitu ya. Liver itu akan memecah glikogen untuk dijadikan gula. Makanya kalau siang-siang atau anu kan lapar ya. Tapi nanti lama-lama tidak akan lapar lagi. Kenapa? Karena liver ini akan memecah gulanya. Nanti gula itu akan dijadikan liver, glikogennya liver itu akan dijadikan glukosa oleh liver. Kemudian liver itu merupakan tempat penyimpanan dari iron. Iron itu bukan iron man. Iron itu apa? Menyimpan jad besi. Tempat menyimpan vitamin. Jadi kalau orang yang kena gangguan di liver ya, terganggu semuanya. Seperti itu. Kemudian saat bayi atau saat fetus, saat di perut, saat di kandungan, during vital life, saat bayi itu berada di kandungan, ternyata liver itu bisa berfungsi untuk memproduksi sel darah. Namanya hematopoiesis. Jadi liver itu bisa membantu proses hematopoiesis. Kemudian dia juga bisa sebagai tempat menghancurkan sel darah merah. Seperti itu. Ada pertanyaan, Bu? Saya lanjut dulu ya. Kemudian nomor enam fungsi liver apa? Sebagai katabolisme hormon steroid. Katabolisme itu apa? Katabolisme itu pemecahan. Jadi katabolisme itu, kalau glikogen dari gula, glukosa menjadi glikogen, itu namanya anabolisme atau pembentukan. Kalau katabolisme itu pemecahan. Jadi dari glikogen dijadikan gula. Kemudian ada lagi orang, kalau ibu-ibu itu pernah estrogennya akan tinggi. Jadi fungsi liver itu yaitu memecah estrogen. Jadi estrogen kalau terlalu tinggi itu jelek, Bapak-Ibu. Pak Budi, Pak Taoke. Jadi estrogen yang tinggi itu juga jelek. Pada orang-orang yang suka mabuk, itu biasanya ada gangguan di liver. Akhirnya hormon-hormon yang berhubungan dengan estrogen dan sebagainya. Pada orang yang suka mabuk, orang yang asites, dengan gangguan fungsi liver itu biasanya dia akan, estrogennya tidak bisa dipecah. Akhirnya kalau estrogennya tidak bisa dipecah, biasanya itu asites, kemudian muncul gambaran seperti spider nevi. Jadi kayak sarang laba-laba di kulitnya, warna merah kalau dipencet gini hilang. Tapi kalau dilepas muncul. Saya lanjut aja sampai selesai dulu, Bu. Penyakit yang di liver itu apa saja? Pertama ada jaundis kuning. Jaundis itu kuning. Penyebabnya apa saja? Minum alkohol bisa, virus bisa, infeksi bisa. Apalagi viral hepatitis, jadi infeksi virus hepatitis. Bentar, Bu. Saya nyalakan AC sebentar ya. Karena saya ada di kamar ini sebentar. Kemudian saya sedang nyalakan AC-nya. Apalagi penyakit yang lain adalah cirosis. Cirosis liver itu, livernya menjadi mengkerap karena rusak livernya. Liver kalau rusak itu, dia akan menjadi jaringan ikat. Kemudian apalagi? Alkohol related to liver disease. Jadi kebanyakan minum alkohol itu bisa merusak liver. Kemudian ada NAFLD, non-alkoholik, fatty liver. Ini livernya berlemah. Jadi di livernya penuh dengan lemah. Orang obesitas itu bahaya. Terus ada hemokromatosis. Ini penyakitnya karena liver terlalu banyak menyimpan dar besi. Besinya banyak di liver. Akhirnya terjadi hemokromatosis. Biasanya kulitnya orang ini warnanya agak abu-abu. Kemudian ada keganasan, hepatik adenoma, hepatoselular karsinoma. Kemudian ada yang kalau sudah guanas, dia bisa kemana-mana. Namanya metastasis. Dan bahkan juga penyakit ganasan yang lain bisa metastasis atau lepas menuju ke liver. Kita lanjut. Ini salah satu contoh penyakit jondis yang berlemah. Ini kuning, Bu. Bapak-Ibu. Jadi, kenapa kok kuning? Karena bilirubinya tinggi. Jadi orang yang jondis ini, jondis, itu biasanya kulitnya ini biasa, tapi di sininya kuning. Atau juga kalau nemen banget, kulitnya itu bisa kuning juga. Biasanya karena serum bilirubinya lebih dari 2,5 mg per DM. Kok bisa? Tubuh itu kok bisa kuning seperti ini? Jadi yang saya sebutkan tadi, bilirubin itu adalah hasil pemecahan dari sel darah merah yang tua. Sel darah merah yang tua ini dipecah oleh makropak, dimakan makropak, nanti dipecah menjadi hem dan globin. hem dan globin ini akan diubah menjadi urebulin yang tidak terkonjugasi. Dan seterusnya, nanti bisa dibaca. Kalau saya jelaskan di sini mungkin agak pusing. Jadi nanti dia akhirnya bentuknya ada bilirubin yang terkonjugasi, ini nanti dilempar atau dikirim ke emperdu, akhirnya membentuk caliran emperdu. Kalau pemecahan sel darah merahnya banyak sekali, maka bilirubin terkonjugasi di saluran emperdu itu akan banyak sekali dan akhirnya kental-kental-kental, karena terlalu kental tidak bisa dikeluarkan, akan menjadi batu. Itu ceritanya. Sebagian yang lain itu emperdu dilebaskan ke usus kecil, ke mana? Ke duodenum. Untuk membantu pencernaan dari asam lemak dan lain sebagainya. Nanti dia kalau sudah dilempar ke usus, warnanya kuning tadi, membuat tinja berwarna kuning atau coklat. Kemudian yang lain akan diserap di usus, diadarkan ke darah, disaring di ginjal, menjadi uruh bilim. Uruh bilim itu makanya kencingnya dengan warnanya agak kekuningan. Agak kekuningan. Tapi pada orang yang jondis, biasanya kencingnya ke arah, tidak hanya kuning saja, ke arah kecoklatan. Jadi kalau kencingnya kecoklatan, curiga ke liver disease. Ini penyakitnya. Jadi ini bisa dibaca. Penyakitnya apa saja? Banyak sekali. Ada ekstra oaksin embolisis, ekstra vaskular embolisis, pomecan sel darah merah di luar. Penyakit kuning pada bayi. Ini kan sering, karena ibu-ibu ini banyak. Ini bapak-bapak. Jadi jadangan harus tahu, Pak, kalau misalkan anak ewan ini kuning, kena apa? Anaknya orang ini kok warnanya kuning? Biasanya gara-gara pomecan sel darah merah di ibunya atau dari bayinya. Kemudian ada Gilbert Gendrom, Krigel Najar, dan lain-lain. Ada viral hepatitis. Saya bahas yang sering keluar saja nanti. Bisa dibaca yang lain. Viral hepatitis yang kedua. Jadi infeksi virus. Biasanya hepatitis ini virusnya apa saja? Pak Budi atau ibu-ibu. Bisa dijawab kalau pas longgar saja. Kalau enggak longgar, enggak usah. Apa, Bu? Jadi contoh virus hepatitis ini. Ada berapa? Ada? Hepatitis A, B, C gitu ya, Pak? Iya. Hepatitis ada? Lima. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, sama hepatitis E. Semua infeksi hepatitis ini bisa meningkatkan ini, enzim liver. Apa saja enzim liver? SGOD dan SGBT. Atau namanya ALT sama AST. Dok, maaf. Iya, dok. Saya pernah dengar dari dokter, istilahnya dokter setempat dulu, itu istilahnya yang A, B, C saja yang disebutkan ke saya dok. Kalau A, O itu masih aman. Kalau B itu bahaya, katanya dok. Kalau C itu celaka. Iya. Apa benar itu dok? Terus kalau D sama E itu, apa dokter istilahnya dok? Iya. Kalau itu kan keren ini. Berarti aman. Apa B-nya, Pak? Bahaya, dok. Bahaya. C, celaka. Jadi hepatitis virus A itu biasanya safe limited disease. penyebarannya melalui fekal oral. Safe limited disease itu bisa sembuh sendiri, Pak. Safe limited disease. Makanya dibilang aman. Sama seperti hepatitis E. Biasanya menginfeksi pada orang hamil. Biasanya karena fulminan hepatitis. Jadi, apa namanya, ini juga bahaya kalau diterus-teruskan. Tapi biasanya safe limited disease. Ada hepatitis E, Pak. Hepatitis A dan E ini cenderung lebih aman. Tapi ya, tergantung. Karena tiap imunitas tubuh seseorang itu berbeda. Atau hepatitis B bahaya? Iya, bahaya. Hepatitis B ini biasanya karena infeksi biasanya bertukar jarum suntik, transfusi, dan lain sebagainya. Seks bebas. Ini, EVDU. Intravenous drug user atau intravenous drug abuse. pemakai jarum suntik bersama-sama. Biasanya dia bisa menyebabkan hepatitis konis. Kalau tidak diobati, cenderung ke arah kanker, Pak. Sama saja. Kalau hepatitis C, lebih ganas lagi. Hepatitis C ini bisa menyebabkan kanker, dan lain sebagainya. Ini biasanya ditularkan pada orang-orang dengan EVDU, hubungan sek bebas, transfusi, dan lain sebagainya. Kalau hepatitis D, Pak. Hepatitis C ini ada. Jadi, hepatitis C ini biasanya lebih ringan. Tapi, tidak terlalu ringan daripada hepatitis A. Tapi tidak terlalu parah dari hepatitis C. Seperti itu. Kalau hepatitis A itu cuma karena kecapean. Bisa sembuh sendiri. Hepatitis virus A itu bukan karena kecapean. Karena terinfeksi virus hepatitis A biasanya karena makannya ngawur, makan di luar, makan bebas, suap-suapan, kemudian sendoknya yang nyuci. Tadi kurang bersih pada dagangnya. Itu penyebabnya. Seperti itu. Mungkin begitu, Pak. Bu, ada pertanyaan lagi? Lanjut, Pak. Siap. Lanjut. Sirosis. Jadi, hepatitis B, hepatitis C, kalau dibiarkan terus bisa menyebabkan kerusakan liver. Kerusakan liver ini namanya sirosis. Jadi, kalau sel hati terinfeksi kemudian selnya mati, dia digantikan oleh jaringan fibrosis. Jaringan fibrosis itu jaringan yang bukan jaringan sehat. oleh karenanya awalnya liver itu empuk. Jaringan kalau lihat liver, liver itu empuk. Kalau nggak percaya, jaringan nanti mau buka puasa, beli liver, beli hati, kemudian... Hati itu lembut, memang, dok. Ya. Dipegang-pegang kan empuk ya. Tapi nanti coba jaringan masak. Berarti kalau sel sudah dimasak, itu kan mati. Akhirnya jadi... Keras. Keras. Nah, itulah sama seperti cirosis hepatis atau cirosis liver. Karena keras. Iya, hati yang terluka. Putus cinta ini, Pak. Udah nggak masanya, dok. Iya. Bisa aja, Ibu. Udah masanya anaknya semua itu. Iya. Anaknya disuruh ikut kuliah saya ini, kayaknya enak, Bu. Jadi, karena cirosis, liver itu jadi keras, Bu. Ya, sama seperti liver yang jaringan masak itu ya. Hati yang terluka tadi. Apalagi dibumbui jadi... Apa namanya, Bu? Yang enak itu, Bu. Yang enak itu, ya. Ini geprek, dok. Wah, enak. Jadi, livernya keras sekali, akhirnya. Hati geprek. Iya. Kalau livernya keras sekali, akhirnya darah itu tidak bisa naik. Penaportai itu nggak bisa naik. Darah dari kaki nggak bisa naik ke atas. Tidak bisa naik ke jantung. Akhirnya, biasanya orang dengan cirosis ini, terjadi asites. Di perutnya gemblung-gemblung isinya cairan. Terjadi ekstrafasasi cairan ke peritoneal cavity. Jadi, banyak cairan di perutnya. Kemudian, splinnya bengkak. Splin itu tempat untuk menunjukkan sel darah merah. kemudian asites itu berhubungan dengan cirosis, ya, dok, ya. Ya. Misalnya, karena hatinya nggak bisa menampung cairan, gitu, ya, dok. Jadinya cairannya lari kemana-mana, gitu, ya, dok, ya. Begini, saya luruskan lagi. Jadi, karena hatinya keras, di tengah hati tadi kan ada pembuluh darah, Bu. Ya kan? Masih ingat, ya. Jadi, darah dari bawah mau ke atas itu nggak bisa karena keras. Buntu. Akhirnya, karena buntu, dia keluar dari pembuluh darah di sekitarnya. Akhirnya, perutnya terisi cairan. Karena pembuluh darah di perut itu kan banyak. Jadi, cairannya pindah ke perut semua, ke jaringan peritoneal. Kafum peritoneal. Akhirnya, asites. Seperti itu. Kalau bengkak semua, terjadi gangguan di ginjal, namanya Hepato-Renal Syndrome. Ini kurang L. Hepato ini liver, renal, itu namanya REN, ginjal. Jadi, sindrome kerusakan hati dan liver. Apa? Hati dan ginjal. Mohon izin, dokter. Kalau cirosis itu kan pengerasan hati, dok. Itu mana lebih dulu, dok? Ada istilah hepatoma. Itu cirosis dulu baru ke hepatoma. Atau bisa bisa langsung hepatoma dulu, dok? Ya. Terima kasih. Jadi, hepatoma itu keganasan. Ada yang prosesnya dari cirosis dulu. Setelah dari cirosis, dia bisa menjadi hepatoma. Atau misalkan langsung dari menjadi hepatoma, juga bisa juga. Jadi, selnya jadi ganas, kemudian dia langsung tumbuh menjadi hepatoma. Jadi, keduanya bisa dari cirosis. Ada yang langsung ke hepatoma, bisa juga. Dua-duanya bisa, Pak. Tergantung dia prosesnya seperti apa dan infeksi virusnya seperti apa. Kalau yang virusnya itu merusak di daerah P53 atau RAB, ada di daerah di kromosom kita itu ada seperti telomerase dan lain sebagainya. Itu yang dirusak, maka akan terjadi keganasan. Seperti itu. Kebetulan, saya belajar di biologi molekuler, itu S3 saya di sana. Jadi, seperti itu. Kalau Bapak tertarik, nanti bisa lanjut ke S2 nanti ketemu saya. Kemudian, bisa, kalau cirosis, terjadi cirosis, ini bisa gangguan gangguan detoksifikasi. Kalau gangguan detoksifikasi, ya amonianya banyak, serum amonia tubuh. Kalau amonianya tinggi, biasanya orangnya itu ngamuan, gampang marah. Kemudian, biasanya ini ginekomasti. Laki-laki, tapi payudaranya besar. Ginekomasti namanya. Spider angioma yang saya jelaskan tadi atau palmar eritema. Biasanya tangannya merah-merah. Kemudian, kuning. Kemudian, hipoalbumin. Badannya bengkak semua. Bengkak, kemudian asites. Dan gangguan pembekuan darah. Kalau luka, dia susah untuk sembuh. Susah berhenti darahnya. Ini, ini asites. Ini ya, asites. Jadi, asites seperti ini, Bu. Ini isinya cairan. Biasanya, kalau yang seperti ini, karena dia sudah edemanya banget, dikeluarkan, Bu. dipungsi. Dikeluarkan cairannya. Waktu dipungsi, itu biasanya ada transfusi albumin. Biasanya kan nanti dokternya pasti membuat resep untuk minta albumin ke apotek rumah sakit. Kalau cirosis seperti ini, Pak, yang tadi, stage 4, ini nanti lama-lama jadi ganas dia. Jadi, isinya jaringan vibrotek semua. Kalau beli flavornya hewan, mau buat dimasak, jangan beli yang seperti ini. Kemudian, ada alkohol related liver disease. Gara-gara gangguan penyakit liver gara-gara kebanyakan minum alkohol. Kok bisa? Karena alkohol itu merusak liver. Sel liver itu tidak akan rusak kalau dengan minum alkoholnya banyak. Akhirnya, liver karena rusak, kemudian gangguan metabolismenya akan terjadi penumpukan lemak atau fatty liver. Lemaknya banyak masuk di hepatosid. Akhirnya, sama, kalau dibiarkan terus, SGU-T, SGBT-nya naik, akhirnya sel hatinya rusak, setelah itu terjadi cirosis. Balik lagi ceritanya ke cirosis. Biasanya terjadi pada 10-20% pemabuk. Saya bilang pemabuk, bukan alkoholik. Pemabuk. Kemudian yang kelima, non-alkoholik, fatty liver disease. Jadi ini tidak banyak minum liver, tapi dia terjadi fatty liver. Penyebabnya apa? Penyebabnya karena kegemukan, bisa. Kegemukan. Orang yang gemuk sekali atau obesiti. Itu bisa menyebabkan hepatosidnya, sel hepatosidnya itu diisi oleh lemak, diisi oleh liver. diisi oleh liver, diisi oleh TG, diisi oleh kolesterol, dan lain sebagainya. Akhirnya, ada gangguan di fungsi livernya. Kalau dicek, ALT-nya tinggi. SGPT-nya tinggi. Pernah dokter, teman saya itu OTPT-nya, SGPT-nya itu sampai 800-1000 gitu dok. Iya, itu harus diobatin masuk rumah sakit dulu. Iya, masuk rumah sakit sampai badannya kerasa panas sekujur badan sampai dikompres-kompres terus gitu loh dok. Katanya OTPT-nya sampai seribu gitu. Iya. Biasanya gara-gara infeksi karena alkohol seperti itu. Nah ini demokromatosis, saya lanjut lagi Bu ya. Demokromatosis itu apa? kelebihan jad besi, jadi jad besinya lumpuk. Kok bisa? Konsumsi jad besi berlebihan juga enggak bagus. Jadi, konsumsi jad besi yang banyak itu juga akhirnya menyebabkan hemokromatosis. Jad besinya dimasukkan, disimpan, di liver. Namanya hemosiderosis. Kalau jad besinya, di livernya, akhirnya apa? kerusakan, kerusakan sel atau tisu damage karena banyak ini, radikal bebasnya. Jadi, orang yang banyak pemecahan sel darah merahnya itu juga bisa menyebabkan hemokromatosis. Kemudian, konsumsi jad besi yang banyak juga hemokromatosis. Biasanya ada triasnya. Orang yang hemokromatosis atau jad besinya banyak di livernya. Ini, cirosis, punya DM, DM tipe 2, kemudian kulitnya abu-abu. Kulitnya, saya ngomongin abu-abu, warnanya kayak perunggu. Kemudian, biasanya yang lain itu adalah kardiomiopati. Jantungnya itu rongganya membesar semua. Dilatasi. Ada gangguan irama jantung, kemudian terkadang ini atropi testis. Testisnya mengecil. di labnya nanti verity-nya tinggi, total iron banding capacity-nya juga akan turun. Jad besinya akan naik. Biasanya cara memperiksa hatinya di biopsi. Di hius dulu, kemudian hatinya di tusuk jarum, diambil jaringannya, dilihat. Kemudian ada adenoma yang ditanyakan Bapak tadi, hepatik adenoma. tumor jina hepatosid. Itu langsung bisa tanpa cirosis? Bisa. Tumor jina hepatosid. Kalau dibiarkan bisa pecah, apalagi pada saat hamil. Biasanya tumornya di dalam. Jadi liver itu ada pembungkusnya, namanya kapsula glison. Kalau liver itu ada gangguan, bengkak, makanya nyeri. Nyerinya di perut kanan sebelah atas. Kalau dipotong seperti ini. Livernya hepatik adenoma. Ini sel-sel ganas. Ini sel-sel ganas. Ini lemak. Kemudian ada hepatoselular karsinoma. Kalau tadi adenoma masih jina. Kalau ini ganas. Bentuknya sudah berdungkul-dungkul. Kemudian tidak jelas, bentuknya tidak terapi. Ini keras banget kalau jaringan lipat. Faktor resikonya apa? Orang yang kena hepatitis B dan C. Makanya tadi bahaya, C tadi apa? Cilaka. Bahaya dan celaka. Jadi hepatitis cronis B dan C itu dua-duanya bisa menyebabkan hepatoselular karsinoma. Kemudian kebanyakan makan yang lemak-lemak itu juga bahaya. Hemokromatosis. Kemudian aflatoksin. Ini biasanya dari kacang-kacang yang sudah berjamur. Jadi Bapak-Ibu kalau ada kacang yang sudah berjamur itu jangan dimakan. Kenapa? Racunnya nanti bisa menginduksi mutasi P53 yang saya sebutkan tadi. Akhirnya terjadi keganasan. Ada bujari sindrum. Kalau flavornya rusak obstruksi pena hepatika. Asipes dan lain sebagainya. Bagaimana cara tahu kita orang di sekitar kita yang curiga kanker liver itu kita bisa tahu dengan pemeriksaan apa? Dengan pemeriksaan alpha vitamin atau AFP. Caranya seperti itu. Kemudian ini metastasis ke liver. Jadi ada penyakit kanker itu bisa jalan-jalan ke liver. tumor hati primer. Atau kankernya hati jalan-jalan kemana-mana. Kanker payudara menginfeksi metastasis ke liver. Bisa tidak? Bisa. Kanker usus bisa ke hati? Bisa. Semua bisa. Akhirnya kalau cirinya ganas itu berdungkul. Tidak jelas tidak teratur bentuknya. Seperti itu. Banyak nodul itu dungkul-dungkul. Harus bentuknya cantik kalau hati licin cantik kemudian tidak keras empuk kenyal itu liver yang bagus. Kalau sudah kini keras banget. Keras hati itu namanya dok. Oh iya. Keras hati. Kemudian ada liver function test. Jadi liver function test itu bagaimana cara kita mengetahui hati itu normal apa tidak. Kita periksa ini. dikencing bilirubin urobilinogen di urin atau di fesis. Kemudian kita cek fungsi hatinya albumin kalau di rumah sakit atau di boskismas cek albumin itu diambil di darahnya itu memeriksa fungsi hatinya. Atau memeriksa trombin atau protrombin itu pembekuan darah. Jadi kalau mau operasi biasanya di cek. Kemudian enzim-enzimnya ALT maupun AST-nya GGT kemudian ada ini yang jarang dengar ya Brumus Sultapelin Brumus Sultalin Expression Test ini tidak usah menjadikan tahu-tahu yang ALT AST ini saja SGT SGPT atau bilirubin maupun urobilinogen sama albumin. Kalau ini tinggi bilirubin atau urobilinogen gangguan di liber kalau albumin rendah kalau ini fungsi sintesis perutama turun memanjang protein rendah albumin rendah berarti ada gangguan di liber seperti itu bilirubin bilirubin ini biasanya kalau kencing itu ada sedikit waranya agak kuning normal normal itu tapi kalau banyak sekali waranya jadi coklat itu berarti ada gangguan di liver jadi bilirubin terkonjugasi sekitar 10% artinya bilirubin nanti akan masuk di darah kemudian disaring di pinjal dieksresikan nanti dia di pencing kita jadi bilirubin yang terkonjugasi ini dieksresikan ke dalam empedu dikeluarkan di usus makanya orang yang empedunya saluran empedunya buntu dia tidak bisa mengeluarkan bilirubin yang terkonjugasi akhirnya beolnya waranya seperti dempul coba nanti ibu-ibu kalau mobilnya ada kesenggol apa ya atau mobil temannya kesenggol dilihat nanti dempul itu seperti apa warnanya itu penting jadi kalau di kedokteran itu harus tahu warnanya seperti apa kemudian apalagi yang diperiksa orang yang gangguan liver pasti ada penurunan protein serum protein orang yang cirosis livernya rusak semua ini nanti proteinnya akan turun caranya dengan apa banyak diperiksa aja gamma globulin periksa gamma globulin dan lain sebagainya kalau pemeriksaannya nanti biar ATLM yang belajar kemudian serum albumin darah diambil diperiksa albuminnya kalau rendah macam-macam belum tentu juga dari liver ada juga gara-gara malabsopsi atau malnutrisi makanannya kurang nggak punya duit nggak bisa makan protein makannya sebotok kalau nggak gitu sebokarou nasi sama garam saja itu ya albuminnya pasti rendah tapi kalau intiknya bagus orangnya uangnya cukup masih makan daging masih makan ikan makan tahu makan tempe kok albuminnya rendah perlu curiga ke arah gangguan di liver kemudian periksa serum protein elektrofluoresis jadi pada orang yang gangguan cirosis yang kena cirosis itu nanti ada gangguan di imunoglobulinnya ini molekul untuk pertahanan tubuh jadi ini pasti akan ada gangguan kemudian kalau pada jenengan biasanya kalau kerja di puskes atau rumah sakit biasanya sebelum vaksin di cek terinfeksi hepatitis tidak dengan apa dengan yang ditosok mulai ditetesin itu pada orang yang hepatitis B IGG akan meningkat atau IGM imunoglobulin akan meningkat ini pemeriksaan elektrofluoresis just to know jadi protein elektrofluoresis itu melihat tinggi tidak albuminnya ini normal ini rendah nanti ada caranya kemudian apalagi untuk memeriksa agar kita tahu fungsi livernya kita itu normal atau tidak melihat protrombin time atau PT-APTT jadi di darah itu ada sistem pembekuan darah ada faktor 1-12 faktor yang tergantung pada vitamin K itu berhubungan dengan fungsi liver makanya kalau ada gangguan pada protrombin time berarti ada gangguan di livernya kemudian kita cek amonia darahnya karena pada kasus amonia ini harusnya dia bisa didetoksifikasi di liver tetapi pada orang yang gangguan liver atau cirosis amonianya akan tinggi sekali karena tidak bisa didetoksifikasi lanjut kemudian ini serum aminotransferase saya bilang tadi kan bolak-balik ngomong SGOT SGPT jadi ini adalah enzim yang diproduksi pada kondisi hati yang sedang rusak itu banyak nama lainnya SGOT adalah AST kalau ALT namanya SGPT kalau ALT atau SGPT ini gangguan di citosol enzim yang livernya yang rusak berarti di sana kalau AST berarti di mitokondria dari hepatocit nya itu juga bisa rusak kemudian ada serum aminotransferase ini tadi sudah biasanya pada virus virus itu biasanya peningkatan dari SGPT nya itu lebih dari 15 kali normal ini denget-denget aja kalau peningkatan ringan 1-3 kali biasanya pada orang cirosis kemudian steatosis alkohol jadi biasanya beraknya juga warnanya akan putih maupun kolestasis itu 1-3 kali kalau 5-15 kali pada penyakit hepatitis kronis jadi yang disebutkan tadi sama Bu Ervin tadi keluarga saya ada yang seperti gangguan di empat duduk tapi kok livernya normal jadi masih ditolerir oleh liver meningkatnya mungkin ringan kolestasis ini namanya ini bu jawabannya terjadi kolestasis belum terlalu buntu karena tidak sampai di operasi kalau dok sembuh 3 kali pengobatan balik ke dokternya Alhamdulillah kemudian ada ALP ALP ini apa ALP ini sama serum alkaline basbatase pertanda pada kasus-kasus yang gangguan di liver biasanya pada kasus-kasus buntunya saluran lemperdu biasanya ALP-nya akan naik serum alkaline basbatase kehamilan nanti ALP-nya akan naik kemudian ada GGT ini serum juga sama pada orang pemabuk biasanya itu nanti ini GGT-nya juga akan meningkat kemudian orang kolestasis GGT akan meningkat orang yang sembuh dari hepatitis akut juga akan meningkat kemudian ada 5 NT ini tidak usah mirip dengan ALP biasanya pemeriksaannya itu adalah pada kasus anak-anak yang menderita gangguan atau namanya osteoblastik limfum itu gangguan keganasan pada anak-anak biasanya lima nukleotidase nah ini ini range normal dari enzim-enzim yang dihasilkan oleh liver yang bisa bapak ibu pakai untuk menentukan kapan orang itu boleh mendapatkan paracetamol dan lain sebagainya jadi apa sih fungsinya fungsinya belajar liver ini adalah kita harus bisa menentukan kapan obat-obat yang metabolismenya yaitu di liver itu boleh diberikan kapan obat yang metabolismenya atau yang akan merusak hepatotoxic itu tidak boleh diberikan jadi pada obat-obat yang metabolismenya di liver itu harus jelengan baca karena jelengan ini kan farmasi semua jelengan harus lihat di farmakokinetik dan farmakodinamiknya misalkan paracetamol ambil yang gampang paracetamol itu metabolismenya di liver jadi kalau ada gangguan misalkan SGBT-nya nilainya 100 jangan diberi paracetamol pilih yang apa ibuprofen atau yang lain atau sistenol seperti itu itu fungsinya nanti materi ini akan digabung saat jelengan belajar tentang farmakokinetik dan farmakodinamik dari obat seperti itu kemudian orang-orang yang gangguan liver jangan diberi obat-obat seperti aspirin clopidogrel dan lain sebagainya kenapa? ini loh protrombin timnya meningkat jadi kalau ada luka orang dengan gangguan liver jelengan beri obat-obat yang seperti tadi dia bahaya kalau dia kecelakaan biur-biur darahnya tidak akan bisa berhenti itu inti dari perkulian patologi klinis dari LIBER saya stop share seperti itu kita akan lanjut lagi ini maraton kuliah bu Yuni Agustina ini sampai terheran-heran ini ini kuliah tak apa ini ya ya bu antung ya kuliah banyak sekali dinikmati aja bu kita kita beralih lagi yang repot silahkan nanti bisa keluar disini dari ini apa dinyalakan aja mendengarkan aja nanti bisa lihat di youtube kita lihat ginjal kidney saya nanti izin saat sebelum sholat jumat itu saya akan sholat dulu Bapak Ibu ya kita sekarang belajar di patologi gangguan fungsi ginjal saya lanjut lagi ya ginjal sekarang apa sih ginjal bu tahu enggak ginjal ginjal itu adalah salah satu organ yang fungsinya adalah untuk ekskresi sesu apa yang namanya ekskresi hasil metabolisme tubuh kita kita harus tahu fungsi ginjal karena nanti akan berhubungan dengan obat-obat yang diekskresikan di ginjal nanti dengan belajar fungsi ginjal ini akan digabung jadi ilmu itu saling berkaitan bagaimana tahunya harus tahu penyakitnya juga harus tahu cara pemeriksaan labnya hasil labnya harus tahu range normalnya agar saat nanti ada orang yang menaruh resep ternyata orangnya sakit ginjal itu ibu-ibu bisa bapak-ibu ini bisa jangan ini ini ada gangguan ginjalnya jangan ini ganti yang ini seperti itu jadi fungsi ginjal yang pertama pembuangan non-protein bu sambil saya cek-cek barangkali jadikan biar enggak ngantuk burih buka hai ibu sehat usianya berapa bu rizka junaidi putri 37 dokter oh iya saya 34 sedikit ini bu rizka fungsi ginjal yang ibu tahu apa aja fungsi dari ginjal jangan jangan bilang ginjal 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 itu loncat loncat berarti burihka burihka kerja di mana di puskesmas dokter puskesmas puskesmas mana puskesmas batuan apa bu fungsinya bisa dibaca bu fungsinya ini bu fungsi ginjal untuk apa aja silahkan dibaca itu dokter silahkan membuang 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 non-protain nitrogen pengaturan keseimbangan air pengaturan keseimbangan elektrolis pengaturan keseimbangan masak 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 endokrin sekarang tau gak ini apa sih pembuangan non-protein nitrogen NPN jadi 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 NPN itu kayak urea kemudian metabolisme itu dikeluarkan bu dari ginjal lewat apa kalau gak dikeluarkan lewat ginjal jadi racun seperti itu ureum dan lain sebagainya itu dikeluarkan lewat sana kemudian keseimbangan air mengatur air yang lebih kalau saya kekurangan air berarti kencingnya banyak apa sedikit sedikit jadi fungsi ginjal adalah kalau saat kita kekurangan air itu nanti air akan diserap semua di lengkung henle atau tubulus contortus tubulus contortus proximal maupun diserap itu gak dikeluarkan tapi air itu diserap kembali anak saya nangis jadi natriumnya itu diserap diserap biar kalau natrium diserap cairannya akan masuk ke tubuh seperti itu pengaturan keseimbangan elektrolit apa bu nanti saya enggak bu rift kongpi bu Nuri saya belum panggil lagi bu Nuri apa bu keseimbangan elektrolit bu keseimbangan elektrolit nanti aja bu sama saya kalau enggak tahu ya enggak tahu pas enggak tahu pas kalau tapi kalau pas terus nanti saya minta dikirimi bebek song kem nanti siapa bu ini pinter buat bebek song siapa bu 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 yun oh bu yun oh iya nanti saya tak main sumenep nanti ayah saya dulu itu pernah bu ayah dari istri itu pernah dinas di disperindak sana karena ayah kan di disperindak provinsi Jawa Timur sempat ditempatkan di sumenep terus pindah lagi ke Surabaya jadi kesimbangan elektrolit itu bu ginjal itu tempat ekskresi kalium dan lain-lain natrium jadi saat jendangan terlalu tinggi kalium itu dikeluarkan lewat ginjal kalau nggak dikeluarkan kaliumnya bisa henti jantung kalau kalium terlalu tinggi itu bahaya buat jantung jantungnya bisa berhenti mendadak kalau misalkan natrium kelebihan natrium di tubuh itu juga nggak bagus kalau kelebihan natrium hipertensi betul hipertensi jadi jangan terlalu banyak uyang terlalu banyak garam ini madura penghasil garam makanya jangan banyak garam cukup aja kalau terlalu banyak garam terjadi hipertensi yang ngatur siapa? ginjal kasihan ginjalnya nanti kita lanjut buyuni keseimbangan asam basah fungsinya apa bu? silahkan bunuri sambil jalan-jalan nggak apa-apa keseimbangan asam basah buyuni pas ya jadi keseimbangan asam basah itu di ginjal itu ada ion H dan ion OH jadi kita itu ada pH-nya darah kita jadi kalau misalkan pH-nya terlalu asam berarti banyak H-nya terlalu basah banyak OH-nya OH-nya jadi kalau misalkan terlalu basah hanya nggak dikeluarkan kalau terlalu asam hanya dikeluarkan dibalik saja kemudian fungsi endokrin saya dari tadi ibu-ibu Pak Taufikur Rahman kalau lagi nggak repot Pak Taufik apa Pak fungsi endokrin Pak fungsi endokrin pas ya Pak hormon ya iya fungsi hormon hormon itu di ginjal ini Pak Taufikur Rahman sama Pak Taufikur Rahman jadi di ginjal itu ada namanya duxtagromelular cell jadi ginjal itu bisa menghasilkan eritropoetin eritropoetin itu berfungsi untuk merangsang sum-sum tulang untuk memproduksi sel darah merah itu namanya fungsi ginjal ginjal itu memiliki fungsi endokrin seperti itu nah ini ini healthy kidney ginjal yang sehat ya jadi Bapak Ibu nanti setelah dua materi kita istirahat kita istirahat dulu karena mulut saya kering ternyata ternyata mulut saya juga kering Aduh jadi kita lanjut dulu nanti setelah kidney ini kita selesai jadi ginjal yang sehat itu ada aliran arteri dan vena ya darah dari arteri ya masuk ginjal atau darah dari vena ya masuk di ginjal akan disaring darah yang dari vena akan masuk ginjal akan disaring jalurnya apa awalnya kalau dari arteri ini menuju ke glomerulus glomerulus itu bentuknya seperti ini buahnya sekali saringannya jadi mana zat yang diperlukan sama yang tidak itu dikeluarkan sama glomerulus ya dikeluarkan dibuang ke breeder kendung kandung kencing ya dikeluarkan melalui ke kandung kencing melalui ureter nah ureter ini yang biasanya kalau jalan-jalan kena batu nyerinya di pinggang nyantol berarti di sini atau di sini karena kalau batu masih di ginjal itu biasanya tidak terlalu terasa tapi kalau batunya pecah jalan ke ureter nyerinya setengah mati namanya kolik renal oh iya yang sampai teriak teriak gitu loh iya kayak pinggangnya mau mau putus katanya gitu iya bu betul sekali jadi nyeri sekali itu di sini berarti batunya nanti baru jatuh ke breeder setelah itu dibersihkan ginjal ginjalnya dibersihkan disaring dimasukkan ke vena masuk ke vena masuk ke jantung dilep nampir lagi ke seluruh tubuh seperti itu kita lanjut kalau nggak sehat berarti ginjalnya sakit kalau ginjal sakit apa saja penyakitnya ada penyakit yang kongenital dulu kongenital itu penyakit karena dari lahir ada gangguan sejak lahir heart kidney ginjalnya tergabung harusnya ginjal kan di kanan kiri normal kayak kacang gitu ya kalau kita kan kayak kepalan talan kita heart kidney ini gangguan kongenital pada anak-anak biasanya nggak lama juga hidupnya kemudian renal agenesis renal agenesis renal ginjal agenesis tidak terbentuk jadi tidak bisa terbentuk ginjal akhirnya apa mati anaknya orang nggak punya ginjal orang ginjal itu fungsinya filtrasi kalau filtrasi aja nggak bisa kalau bisa bayi udah meninggal seperti itu ya ini oh iya sini ini biasanya pada bayi-bayi kalau tidak terbentuk ginjal biasanya ini terjadi oligohidramion cairan yang apa itu namanya amnion itu akan sedikit sekali makanya kalau ada diagnosa dokter opsin yang oligohidramion ya harus diperiksa lebih lanjut biasanya nanti dilihat kromosomnya dan terkadang kalau sudah oligohidramion karena ini penyakit kongenital ini renal agenesis biasanya tidak bertahan kemudian ada PC ini polikistik ya polikistik kidney disease polikistik berarti poli itu banyak kistik itu kista kistanya banyak banyak sekali kistanya ya kenapa kok bisa seperti itu gangguan di kromosom gangguan kromosom pada bayi biasanya dia sering hipertensi dan lain sebagainya ginjalnya itu kan fungsinya tadi kan endokrin biasanya anaknya anemia dan lain-lain ya kalau ada kista di ginjal biasanya di levelnya juga akan berpotensi ada kistanya kista hati ya kenapa kok bisa seperti ini karena mutasi pada gen ini APKD 1 sama 2 ini pada anak-anak biasanya orang dewasa bisa enggak bisa juga kemudian ada lagi tadi kan penyakit kongenital disahatkan sejak lahir ada lagi akut renal failure jadi akut itu akut baru ya renal ginjal failure gagal gagal ginjal akut kejala utamanya ya fungsi ginjalnya turun akut biasanya terjadi azotemia sama kencingnya sedikit makanya pada orang yang opname orang yang BPD orang yang sakit di rumah sakit terakhir kencing kapan fungsinya apa menilai apakah ginjalnya masih berfungsi bagus atau tidak menilai fungsi ginjalnya saya ulangi menilai fungsi ginjal pasien tersebut masih bagus atau tidak dia dibagi menjadi azoteminya praginjal pasca sama intra jadi gangguan ginjalnya bisa buntu misalkan sebelum ke ginjal berarti di pembuluh darah sebelum masuk ginjal pasca ginjal itu saluran ureternya buntu atau tidak atau intra ginjal gangguan di parenkim ginjalnya di ginjalnya itu sendiri ya ini kalau prarenal berarti gangguan ada di misalkan gagal jantung sebagainya sehingga darah menuju ke renal ke ginjal itu berkurang kalau di renal penyakitnya akut tubular necrosis sel-sel ginjalnya itu rusak semuanya terjadi injuri sel-sel ginjalnya rusak akibatnya terjadi penurunan dari GFR atau glomerular filtresen rate kalau kerusakan di sana berarti nanti kirinya pencingnya jadi coklat ada percak-percak merahnya nanti diperiksa kencing pascarenal buntu di setelah ginjalnya bisa di ureter dan sebagainya jadi cairan kencing yang sifatnya racun tidak turun ke keluar lewat kencing masuk lagi ke darah akhirnya terjadi keracunan seperti itu kemudian penyakit yang lain adalah sindroma neprotik ini banyak sekali pada anak-anak kerusakan dari glomerulus biasanya akibat infeksi tandanya apa terjadi protein urea protein urea itu berarti kencingnya ada proteinnya jadi kalau kencing nanti biasanya keluar busanya busanya banyak infeksi kalau bapak ibu kencing tapi keluar busa pas kencingnya ketabrak sama proset dan lain itu ada muntuk itu banyak busa putih itu curiga ke sindroma neprotik berarti ada kebocoran glomerulus proteinnya bocor kalau protein albumin bocor maka albumin yang ada ditumbu itu terjadi penurunan terjadi hipo albuminemia terjadi hipo gamma globulinemia terjadi hiper lipidemia atau hiper cholesterol biasanya kalau penyakit nyakit seperti ini kita beri apa tergantung infeksinya kalau karakter infeksi kita beri antibiotik kalau hipoalbumin sama hipo gamma globulinemia ditransfusi albumin siapa yang pegang obat-obat ini teman-teman yang diapotik kalau dokter cuma mersepi saja kemudian pada orang-orang seperti ini biasanya diikuti hiperlipidemia biasanya dokternya memberikan atorfastatin simfastatin seperti itu atau hibrat karena karena biasanya diikuti oleh ini diikuti oleh hiperlipidemia atau hiperkolesterol iya bu riftah gimana bu riftah mbak riftah itu dokter untuk obatnya itu diminum terus-menerus ya dokter kalau kayak tadi itu tidak sesuai nanti ada evaluasi hasil laboratoriumnya kalau sudah selesai ya sudah ini kan sindroma neprotik kalau gara-gara bakteri diberi antibiotik sembuh beres selesai anyang-anyang itu juga dari gangguan kinjal juga enggak dok kalau anyang-anyang itu gara-gara gangguan dari antibiuretik hormon ADH namanya ADH itu diproduksi di otak diproduksi di sel-sel itu teri jadi ADH nya kurang akhirnya tubulus yang ada di ginjal glomerulus ginjal itu air itu dikeluarkan semua jadi didiluk kencing namanya diabetes insipidus Pak Rifka kenapa? bisa sembuh sendiri atau harus pakai obat dok? kalau insipidus itu dibiarkan aja nanti biasanya minumnya aja yang dipendalikan maksudnya jam-jam minum itu jangan yang terlalu pagi jangan banyak makan manis kalau banyak manis tambah kencing lagi teh kopi seperti itu ayo Mbak Rifka dibacain sindroma necritic sindroma necritic yang belum necritic yang ditambahin oleh sindroma necritic gondol necritic yang ditandai dengan peragangan dan kegarahan glomerulus protein muria terbatas 3 sinagram perhari oliguria dan asotemia potensi garam dengan edema stereogital dan hipertensi sel darah merah dan sel darah merah bisa diperaskan sindroma necritic itu adalah ini yang disebutkan Mbak Rifka tadi tandanya apa terjadi protein uria glomerulus rusak bocor terjadi protein yang keluar dari kencing kemudian oliguria kencingnya sedikit kencingnya sedikit kemudian azotemia yang tadi saya jelaskan di depan pretensi garam karena kencingnya sedikit garam natrium itu tidak dikeluarkan diserap lagi akhirnya kalau natrium diserap lagi terjadi edema kalau natrium menarik air jadi terjadi bengkak di mana periorbital di daerah dekat mata dan terjadi hipertensi kemudian sel darah merah dismorfik bentuknya tidak aturan ada sel darah merah yang dalam kencing kenapa bentuknya dismorfik karena banyak air yang masuk ke dalam sel darah merah itu ada yang bentuk macam-macam atau cairan maaf cairan yang keluar dari cairan dari sel darah merah itu keluar jadi bentuknya dismorfik jadi kalau penyakit tadi minumnya tidak banyak minumnya tetap saja jadi penyakit ginjal itu jangan malah dikasih minum banyak minum normal saja kalau kebanyakan minum tambah edema tambah bengkak badannya tambah edem tambah gagal jantung nanti jadi tidak semua itu harus minum banyak jadi ada penyakit yang malah harus minumnya dibatasi contohnya orang gagal ginjal nyaringnya aja telat dikasih minum banyak tambah mati tenggelam dalam tubuhnya sendiri begitu kita lanjut dan sekarang menuju ke UTI urinary tract infection jadi infeksi di saluran kencing biasanya seringkali itu ascending infection dan mengenai wanita resikonya hubungan seks nahan kencing sama catheter maksudnya ascending infection itu infeksinya dari ujung kalau laki-laki penis infeksi karena sering berhubungan dengan PSK dan lain sebagainya atau tidak bersih itu bakteri akan naik ke atas sampai ke ginjal itu bisa seperti itu atau perempuan perempuan kan saluran kencingnya pendek jadi kalau perempuan itu kencing di kamar mandi itu seringkali kan dodok itu enggak boleh harusnya kencing itu berdiri atau dodok di tempatnya itu flosetnya kenapa kok saya bilang enggak boleh dodok karena di lantai itu banyak ekolai banyak stabilococcus saprotiticus protes mirabilis enterococcus pekalis jadi ibu-ibu kalau kuncing jangan dibau jangan dodok nanti kalau ceboknya enggak bersih infeksi ISK karena kita tahu most commonly sebagian besar atau paling sering rise due to disebabkan oleh ascending infection infeksi yang dari bawah naik ke atas seperti itu kemudian cirinya apa nyeri saat kencing atau susah kencing sering kencing frekuensi kencingnya banyak urgensi ngompol bisa balik kipas pipis itu bisa nyeri di suprapubis nyeri di atasnya alat kelamin biasanya demam itu ciri-cirinya kalau seperti itu diapakan diberi antibiotik nunggu resep dari dokternya seperti itu kemudian ada UTI bisa kalau naik terus ke ginjal terjadi pielonefritis ini pielung ginjal jadi kalau tidak diobati naik ke ginjal terjadi pielonefritis terjadi pus bakteri menimbulkan pus memproduksi pus pus itu nanah pielonefritis nanah infeksinya masuk ke ginjal ke parenkimnya ini ada nanahnya karena infeksi yang ascending resiko-vesiko ureteran reflux reflux itu membalik jadi ini kan buntu saat tubuh mau menyaring hasil metabolit yang jelek membalik lagi ke tubuh yang buntu di sini biasanya dengan nyeri nyeri punggung atau flank fin kemudian dikencing itu bisa keluar gel darah putihnya lecosidnya positif biasanya di well dan nyeri biasanya di suprapubis biasanya penyebabnya E. coli 90% dari infeksinya karena E. coli enterogus fekalis dan klepsi adalah spesies kemudian ada gagal ginjal kalau tadi kan sudah akutrenal failure sekarang gagal ginjal end-stage kidney failure saya mau dibacakan bu gantian bu ya saya bu antung aja bu antung bisa dibaca bu antung dibaca yang A sama B nya aja ya gak usah diatasnya ini gagal ginjal tahap akhir monggo bu antung A dapat disebabkan karena inflamasi baik ketutupan itu dok ketutupan oh iya ya maaf iya sudah ketutupan saya bu ya masih iya dok masih ketutupan ya sudah dok A dapat disebabkan karena inflamasi baik pada glomerular tubular atau vaskular B penyebab tersering adalah diabetes melipus hipertensi dan penyakit glomerulus yang nomor dua clinical tanda klinik ya ya uremia peningkatan produk limbah nitrogen dalam darah atau azotemia menyebabkan mual anorexia perikarditis disfungsi trombosit encefalopathy dengan asterixis dan pengendapan kristal urea di kulit B retensi garam dan air yang mengakibatkan hipertensi C hiperkalemia dengan asidosis metabolik D anemia akibat penurunan produksi eritropoyetin oleh sel sel apa tidak kelihatan itu dok oh iya sel gromelular sel namanya ya dok ya terima kasih ibu antung jadi sama-sama dokter kalau ginjal kronis itu bisa disebabkan inflamasi infeksi yang menimbulkan inflamasi pada glomerular gromelular itu tempat penyaringannya ginjal tubular atau vaskular di daerah ginjal itu kan ada tubulus kontor terus itu dan pembuluh darah jadi infeksi di sana akhirnya rusak tempat nyaringnya rusak fungsinya juga akan rusak akan terjadi gangguan ginjal gagal ginjal rusak semua penyebabnya yang paling banyak diabetes orang diabetes itu kalau gulanya tinggi sekali itu jenengan coba saja bereksperimen bikin larutan gula kemudian jenengan beli buah buahnya masukkan ke gula lihat dua hari lagi buahnya keriput enggak keriput pasti karena rusak sama seperti ginjal kita kalau gula darahnya 400 terus lama-lama ginjalnya akan keriput mengeret rusak akhirnya gagal ginjal nanti bisa dicoba aja nanti di foto di grup aja kalau enggak percaya kalau buat manisan coba jangan lihat manisan gulanya kan dikasih gula buahnya pasti mengeret semuanya contoh gampangnya itu buat manisan kemudian hipertensi kalau dekanan darahnya tinggi terus orang di otak aja bisa terjadi struk apalagi di ginjal jadi pembuluh jadi ginjal bisa pecah bisa rusak akhirnya terjadi gagal ginjal terus sama penyakit glomerulus tadi kalau rusak semua limbah nitrogennya atau ureumnya akan naik azotemia namanya kalau ureumnya naik atau azotemia orangnya akan mual-mual anoreksia itu tidak mau makan perikarditis itu nyeri di daerah jantung inflamasi daerah jantung gangguan pembekuan darah orangnya itu orangnya sering melantur tidak jelas strixis kemudian ada kristal ureanya di kulit kalau gangguan ginjal terjadi pretensi garam dan air natriumnya itu tidak bisa dikeluarkan akhirnya bengkak orang gagal ginjal sering badannya bengkak karena ini retensi garam air terus kaliumnya tidak bisa dikeluarkan terjadi hiperkalemia makanya karena retensi garam dan air sama hiperkalemia dan asidosis harus dilakukan cuci darah atau hemodialisis hemodialisis itu fungsinya apa sih mengeluarkan garamnya mengeluarkan airnya mengeluarkan kaliumnya mengeluarkan ureumnya dan lain-lain metabolit tubuh itu dikeluarkan lewat mesin karena ginjalnya sudah tidak bisa mengeluarkan benar pintar 100 ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi akhirnya pakai hemodialisa saya sebutkan tadi fungsi ginjal ada satu yang terakhir fungsi endokrin jadi ginjal ginjal itu memproduksi eritropoyetin fungsinya apa fungsinya merangsang sum-sum tulang untuk memproduksi sel darah merah seperti itu makanya orang gagal ginjal biasanya perlu transfusi darah juga ya kan B-nya pasti rendah lihat orang gagal ginjal pasti pucet terus sering kadang harus transfusi satu dua kolom HB-nya turun ya itu suami teman saya soalnya kayak gitu iya nanti harus lihat materi ini suaminya temannya suami saya saya lihat dokter oh iya iya kemudian lab-nya apa saja lab-nya bun keratinin gitu ya dok ya betul ini pemeriksaan blood urea nitrogen bun itu ini loh blood urea nitrogen kadar urea nitrogen yang ada di darah apa sih urea itu urea itu hasil produksi dari liver ya hasil pemecahan protein dan asam amino ya itu nanti hasilnya apa bun jadi amonia itu sangat beracun amonia kemudian di liver itu nanti dia dirubah menjadi urea ya amonia-amonia itu diubah menjadi urea ya dari bisa di urea dilemparlah sama hati ke darah kemudian apa namanya difiltrasi oleh ginjal dikeluarkan lewat kencing seperti itu nah apalagi penyebabnya bun apalagi penyebabnya bun adalah ini obstruksi atau pembuntuan tadi prerenal azotemia renal azotemia posrenal kalau prerenal tadi yang rusak membuluh darahnya kalau renal azotemia yang rusak ya renalnya ginjalnya kalau posrenal buntu di purater tadi atau di saluran pembuangannya ya terlalu banyak makan protein baik enggak enggak baik yang benar itu cukup ya kalau terlalu banyak protein katabolismenya tinggi akhirnya terbentuk ureanya banyak kalau orang gagal ginjal kalau banyak-banyak protein ya bahaya secukupnya ya seperti itu ini bisa dibaca lagi nanti penyakit liver juga bisa atau kehamilan ya penurunan ureum karena sintesis proteinnya banyak pemerisaan kreatinin nah apa itu kreatinin 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 itu bisa menunjukkan laju filtrasi yang ada di ginjal ya jadi kreatinin itu hasil metabolisme dari otot ya jadi otot itu ada kreatin ya jajah sama boskopreatin jadi kalau otot itu tiap hari itu ada yang mati otot itu ada yang rusak ada yang dibentuk nah otot yang mati itu sama jaringan-jaringan yang mati itu itu nanti akan dirubah menjadi kreatinin ya seperti itu jadi kreatinin itu hasil metabolisme protein kreatin dan boskopreatin meningkat pada orang apa namanya jadi gagal ginjal iya meningkat karena banyak kerusakan otot kan pada orang yang keginjal juga badannya juga mengecil seperti itu ya wah ini gak liatkan ya sebentar disini jadi gini jadi urin itu bisa pemeriksaannya dengan urin 24 jam ya kemudian apalagi dengan kirim aja ke lab pasti ada ini jangan gak usah mikir alatnya seperti ini nanti bapak ibu kalau mau tes kemudian apalagi yang dicek GFR GFR itu belum merulus real tracing rate jadi fungsinya apa sih untuk mendeteksi adanya gangguan ginjal apanda kalau untuk ini menghitungnya caranya ini caranya ini nanti saya kasih aja ya pakai hukum pokrof gold cara menghitungnya fungsinya apa fungsinya ini loh pentingnya apotek apoteker maupun farmasi ini maaf nanti saya benderin ya jadi ini berat badan dikali 0,85 dibagi 72 kali kadar serum creatinin ini fungsinya apa GFR ini sangat penting pada teman-teman farmasi ya nanti dilihat GFR nya berapa GFR itu kurang dari 15 state 5 15 sampai 29 state 4 sampai GFR nya 90 itu normal state 1 atau di atas ini maaf state 1 kalau di atas ini berarti normal fungsinya apa untuk mengatur dosis obat dosis obat yang clearance nya itu diginjal misalkan digoksin dan lain sebagainya obat-obat yang ekskresi diginjal kalau GFR nya 2 atau GFR nya 3 jangan dikasih full fungsinya akan memanjang nanti bisa keracunan obat bisa malah pasiennya bisa ini kedatak jantungnya tidak karu-karuan nanti terjadi fibrilasi dan lain sebagainya fungsinya GFR itu nanti diajari dihubungkan lagi sama penghitungan dosis obat jadi MIC minimal inventory concentration dan lain sebagainya fungsinya jangan harus bisa mengukur GFR Inulin apa sih Inulin itu Inulin itu salah satu pemberian GFR tapi jarang sekali jadi disontekkan kemudian di cek Inulin nya ini butuh berapa lama untuk keluar dikencing itu tapi saya jarang ketemu di Indonesia biopsi ginjalnya diambil diperiksa ada gangkar tidak ada penyakit yang lain tidak seperti itu ada sindroma nevritik tidak ada tanda kerusakan tidak ada keganasan tidak itu tandanya biopsi kemudian kalau mau yang lain yang paling mudah biasanya kalau di puskes itu lihat mikroskopik urin lihat volumenya banyak warnanya kalau kurang berarti terjadi gangguan di ginjal akut bisa kejerniannya baunya pada kasus orang yang kebanyak tidak bisa gangguan terhadap livernya ureumnya terjadi gangguan nanti kencingnya bisa bau keton kalau ibu-ibu membersihkan kuku itu pakai aseton kemudian sedimen urin pada orang yang asam uratnya tinggi pada orang yang asam uratnya tinggi kencing bisa tidak kelihatan dari urin bisa ada kristal urin berarti nanti dikasih alupurinol untuk menghambat produksi atau diberi apa obat untuk membantu mengeluarkan asam urat yang sudah terbentuk ada yang tahu obat untuk mengeluarkan asam urat yang sudah terbentuk kalau menghambat pakai alupurinol apa budiana apa ya Pak nggak tahu kalau obat Pak importansi itu nggak ditabung nggak jadi kalau asam uratnya tinggi itu kan biasanya terbentuk sedimen di urin kelihatan kristal-kristalnya itu biasanya kalau sudah terbentuk kita beri golongan probenezit seperti itu coba nanti dibaca probenezit probenezit ya dok udah nggak diproduksi itu dok ya itu bisa dipakai salah satu untuk mengeluarkan asam urat yang tinggi atau pakai alupurinol dengan dosis tiga kali dosis untuk menghambat produksi biasanya pakai dosis berapa tiga ratus jadi kalau dosis tiga ratus itu ada fungsi menghambat pembentukan dan fungsi untuk ekskresi tiga kali tiga ratus apa satu kali dok satu kali aja dosis tiga ratus tiga kali dosis untuk menghambat produksi dosisnya kan biasanya satu kali seratus kalau menghambat produksi single dose itu bisa iya betul kemudian pemeriksaan yang lain apa dengan dipstick di dipstick kita bisa tahu berat jenisnya pH-nya gulanya kalau diabetes kasih saja metformin atau griben tapi paling aman kita pakai metformin dulu albumin protein kalau ada lekosiknya sudah ini ada infeksi perlu antibiotik itu dokter itu melihat hasil pemeriksaan urin ini untuk memberikan terapi dari semua hasil tes penunjang ini menentukan kami untuk memberikan terapi nanti belajarnya di sini buat apa biar tahu terapinya dokter ini rasional atau tidak seperti itu ini dipstick tinggal dicelup pencingnya diadai ditempatkan kemudian diambil kita tarik ini dicelupin kertas panjang dicelupin nanti dibacanya ditempelkan di dekatnya di sini gampang kan gampang sekali kalau ini iya gampang tinggal dicelupkan aja pencingnya ditunggu berapa menit satu menit atau berapa menit dilihat di sini dia masuk yang mana sudah gampang segampang itu seperti itu ini range normalnya range normal range normal dari hasil pemeriksaan gini silahkan dicatat aja nanti sama cara menghitung GFR GFR itu kan perlu serum creatinine dan sebagainya seperti itu terima kasih ini ada nomornya bukade ada lagi pertanyaan bu ini jam berapa masih belum jumatan kalau transplantasi ginjal gitu jadi ginjal orang itu ada dua ya dok terus kalau ditransplantasi dia ambil ginjal orang yang sehat satu kan dok iya betul nah nah jadi 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 yang ditransplantasi itu gini orang yang butuh transplantasi itu karena dua-duanya udah gak berfungsi gitu ginjalnya jadi dia butuh satu aja mungkin dari orang yang sehat sehingga mengambil ginjal orang sehat satu gitu jadi orang yang pendonornya itu ginjalnya tinggal satu gitu ya dok ya dan itu kan berpengaruh banget juga pada fungsinya orang itu metabolismenya segala macam kan ya dok pada pendonor gitu jadi seorang pendonor itu yang rela mendonorkan ginjalnya itu harus siap dirinya itu juga terganggu metabolisme di tubuhnya terutama karena ginjalnya udah sisa satu yang harusnya bekerja dua dikerjakan oleh satu gitu ya dok ya iya betul jadi kalau mau ginjal donor ginjal ya itu tadi resikonya dan sekarang pendonor itu sudah ada dasar hukumnya jadi semua itu harus harus ada komitenya harus melalui komite komite namanya komite transplantasi jaringan transplant organ jadi ada undang-undang yang mengatur mengenai itu dan semua proses transplantasi di Indonesia itu harus melalui itu nggak bisa jual-beli itu nggak bully karena kalau ketahuan jual-beli langsung nanti ada regulasi yang mengaturnya dan itu termasuk tindakan melanggar hukum kebetulan saya juga sekolah hukum juga pendonornya itu harus ini terdaftar intinya kayaknya demi komite gitu jadi dianalisa segala macam mungkin gitu ya betul dan tidak semua orang itu sama jadi makanya pada donor itu selalu orang yang setelah transplant menerima transplant itu menerima obat imunosupresif tujuannya agar tidak terjadi penolaan jaringan kalau misalnya terjadi penolaan jaringan ya sama juga rusak ginjalnya yang ditransplantkan bahkan bisa kearah lebih parah lagi bahkan bisa meninggal seperti itu jadi sama sih transplant itu ada resikonya resiko berhasil atau resiko tidak berhasil gitu ada yang lain lagi ijin bertanya Pak dokter siap monggo ini dok yang untuk orang yang sering berkeringat itu dok yang hiperhidrosis apakah ada indikasi kerusakan di ginjalnya juga dok ya hiperhidrosis ya hiperhidrosis itu berarti ke arah parasimpatik jadi ada beberapa searah parasimpatisnya mungkin yang overactive jadi ada searah parasimpatis itu searah yang mengontrol keringat contohnya jadi dia kan tidak bisa kita kontrol jadi nanti di daerah sana itu dia lebih aktif kemudian ada juga yang sel-sel kelenjer keringatnya itu lebih aktif daripada orang sehat jadi tidak tidak harus itu gangguan di ginjal dan lain sebagainya tetapi harus dicek dulu untuk memastikannya ya dicek labnya dulu tidak jauh gampang-gampang cek lab saja fungsi jantungnya normal fungsi ginjalnya normal kemudian ada diabetes kalau sudah normal semuanya ya tidak usah diapa-apain ada teman saya juga seperti itu dulu teman saya SD hiperhidrosis tetapi kemarin dia meninggal karena jantung usianya hampir meninggalnya malam tahun berapa masih muda waktu dia dulu waktu meninggal itu itu hiperhidros ada teman teman itu sebenarnya tidak bisa praktek buat kapsul pasien tangannya basah terus teman saya ujian itu basah kertasnya berarti enggak enggak ini ya enggak ada indikasi harus pengecekan lab secara menyeluruh ya betul ya betul sekali teman saya meninggal usia muda masih muda sekali masih waktu saya masih usia 20-an itu teman saya sudah meninggal jadi beberapa teman saya itu meninggal muda itu banyak jadi karena ketidaktahuannya mereka jantung-jantung segitu-gitu aja enggak dicek ya ya sayang kalau menurut saya kalau ada temannya ibu ya sarankan aja dilakukan pemeriksaan kalau semuanya normal ya memang cuma hidrosis karena secara-secara parasimpatis atau hiperproduksi dari pelenjar keringat kita aja seperti itu kita lanjut ya sama ini Pak Dokter ada yang sebenar-benar penasaran nih dok yang orang jual organ itu tuh sampai berapa jam sih ketahanan organ itu di luar tubuh manusia kemudian apakah segampang itu orang bisa transplantasi sampai kok mudah sekali dia jual-jual organ kayak gitu tuh dok terima kasih Pak Dokter penasaran banget sama itu ibu Tris jadi ibu Tris orang jual itu enggak segampang itu kalau ketahuan itu malah kena ini ya bisa terancam ke pidana juga ya karena ada hukum yang mengatur tentang itu kemudian yang beli kena yang menjual juga kena dua-duanya kena jadi ada komitel mengenai transplant organ biasanya pada rumah sakit-rumah sakit itu dan semua dokter pasti juga mikir-mikir kalau ada yang jual-beli organ seperti itu dan berapa lama bisa bertahan hidup kalau liver itu kan kalau diambil bisa tumbuh dia regenerasi tapi kalau ginjal diambil yang enggak bisa tumbuh ya tinggal satu ginjal aja berapa lama ya tergantung kalau ternyata dia di tengah jalan tabrakan pecah rusak ginjalnya ya mati kemudian di tengah jalan kena diabetes gulanya 500 terus enggak pernah turun ya sama cepat jadi kita tidak bisa memprediksi berapa lama orang itu bisa hidup bertahan dengan satu ginjal dan lain sebagainya tapi enggak maksudnya berapa lama organ itu bisa bertahan di luar tubuh gitu dokter dan ketika ditransplantasi dicangkok diambil langsung dimasukin apalagi masih ada proses apa lain kalau itu kalau paling bagus langsung diambil ditransplant atau dihilangkan dulu antigen-antigennya namanya itu kalau tiap kita tubuh kita itu kan embasinya berbeda jadi antigen kita sama antigen saya sama jendengan kan berbeda kalau organ jendengan mau dikasihkan ke saya dibersihkan dulu atau sel-sel yang antigen-antigennya itu baru ditransplant ada berapa waktunya tergantung penyimpanannya juga jadi sel itu kan butuh hidup butuh metabolisme jadi yang paling bagus ya langsung ditransplant biasanya kalau orang meninggal itu ada yang butuh pas ini MHC-nya dicek dulu bu enggak langsung ditransplant dicek dulu cocok enggak MHC-nya cocok MHC-nya ini cocok ini enggak ada penolaan baru ditransplant enggak berbulan-bulan tapi biasanya terjadwal biasanya orang-orang yang mau jual-jual organ itu kalau duluan negeri itu sudah diskusi nanti sama orang yang mau penerimanya atau transplant kornea itu kalau kornea kan bisa disimpan agak lama tergantung media penyimpanannya nanti dan seberapa canggih laboratorium negara yang melakukan transplant oh jadi kalau orang yang meninggal itu bisa didonorkan organnya gitu ya dok bisa tapi ya harus cepat maksudnya baru baru meninggal gitu ya dok ya enggak bu ya tapi kan ya dicocok enggak golongan darahnya harus cocok banyak bu itu kalau bahasnya jadi semuanya harus cocok dulu tidak ada penolakan tidak boleh ada penolakan organnya dari penerima resipien sama donor itu harus sama kita lanjut ya ini ya dok ya harus cek dulu kalau misalnya dia berniat ingin mendonorkan gitu tapi kan rata-rata mereka yang ngantur pada sakit semua itu dok itu bagaimana kalau mereka misalnya ada yang punya penyakit kemudian dia berniat ingin mendonorkan organnya itu bagaimana ya itu resiko makanya kalau donor yang paling bahkan saudara kembar pun tidak 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 menjamin itu organnya akan diterima makanya kalau donor di luar negeri itu kan ya mahal karena nyarinya susah bu bahkan ibunya sendiri pun ya belum tentu itu sama dengan anaknya maksudnya jaringannya diterima sama anaknya misalnya kan mendonorkan anak jadi donor itu harus diseleksi atau screening harus di periksa yang lengkap banyak pemeriksaannya seperti itu terima kasih Pak Dokter sama-sama kita lanjut ke endokrin dan penyakit metabolik patologi klinik di endokrin endokrin itu apa sih bu silahkan bu Trisna mumpung lagi ini panas-panasnya ini bu Trisna bu Trisna bisa dibaca bu Trisna oke baik Dokter endokrin sistem endokrin terdiri dari kelompok organ yang sangat terintegrasi dan tersebar luas yang mengatur keadaan keseimbangan metabolik di antara berbagai organ tubuh pensinyalan oleh molekul yang disekresikan dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis autokrin parakrin atau endokrin berdasarkan jarak yang ditempuh sinyal dalam pensinyalan endokrin molekul yang disekresikan juga dikenal sebagai hormon bekerja pada sel target yang jauh dari tempat sintesisnya hormon endokrin sering dibawa oleh darah dari tempat pelepasannya ke target sebagai tanggapan jaringan target sering mengeluarkan faktor-faktor yang mengatur aktivitas kelenjar yang menghasilkan hormon perangsang suatu proses yang dikenal sebagai feedback inhibition sekian Pak Dokter oke siap terima kasih Bu Trisna jadi endokrin ini organ misalkan pankreas itu bisa mengeluarkan hormon mengeluarkan insulin sel beta langerhans mengeluarkan insulin insulin itu bisa untuk dirinya sendiri sel pankreas sendiri namanya autokrin untuk awak diri untuk dirinya sendiri atau untuk para krin untuk sel atau organ di sebelahnya tetangganya kalau kita punya tetangga harus ngitimi makanan bau saja itu tidak enak kalau bau saja dosa katanya Rasulullah kalau bau harus ngasih kemudian ada satu lagi endokrin endokrin itu berarti dilempar lewat darah Bu Ervin hormonnya dilempar lewat darah dia jalan-jalan target sel organnya gimana saja contohnya radii insulin sel beta Langerhans produksi insulin dilempar ke darah yang membutuhkan insulin itu apa saja banyak sel kita sel kulit sel otak butuh padahal produksinya di Langerhans dia jalan-jalan lewat darah pembuluh darah bisa ke semua organ atau ke semua sel itu yang bisa dimaksud dengan endokrin mengerti ya sel targetnya di sel-sel yang jauh dari tubuh seperti itu dikenal dengan feedback apa ini tadi feedback apa Bu ini bisa nanti kalau sudah oh sudah sudah dapat nih insulin aku sudah kenyang selnya sel nanti akan ngomong dengan jalurnya sendiri dia tidak akan memproduksi insulin lagi seperti itu nah Kelenjar endokrin itu ada berapa ada banyak yang kita contoh ada disini ada tujuh pituitary yang saya sebut tadi yang ADH tadi Kelenjar tiroid paratiroid pankreas adrenal Kelenjar pineal dan Kelenjar gonad atau Kelenjar kelamin ya endokrin dan metabolisme kita lihat dulu oh warnanya maaf ya saya back dulu sebentar saya stop saya anu dulu saya skip dulu sebentar ya Bu ya jadi ini saya masuk dulu saya perbaiki dulu jadi Bu jadi Kelenjar-Kelenjar itu fungsinya menghasilkan hormon 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 apa saja banyak tergantung tergantung Kelenjarnya tadi kalau di pituitary dia produksinya ya golongannya ADH dan lain-lain seperti itu ini saya edit dulu oh ya sebentar ya Bu ya ada pertanyaan mungkin Bu sambil saya edit jadi endokrin itu Kelenjar ya dokter ya sekelompok Kelenjar gitu iya betul saya pakai ini aja Bu karena kalau pakai yang model advance tadi itu saya enggak bisa yang basic aja ya kalau basic itu seperti ini saya bisa edit kalau advance tadi itu saya pakai advance itu enggak bisa ya ini jadi metabolisme ini apa peproduksi endokrin ini produksi dari Kelenjar-Kelenjar endokrin ini intinya ini intinya adalah untuk metabolisme dari sel-sel metabolisme protein karbohidrat lemak ya intinya seperti itu intinya kalau insulin adalah untuk melakukan anabolisme anabolisme itu apa anabolisme itu pembentukan atau pembentukan dari glukosa dari monomer menjadi polimer menjadi glikogen ya jadi kalau gula darahnya buahnya tapi tidak bisa memproduksi insulin maka gula darah ini akan numpuk di darah semua jadi penyakit seperti itu tapi sebaliknya kalau buahnya lemaknya buahnya glikogennya tapi tidak bisa dipecah menjadi gula dan lain-lain itu juga akan jadi penyakit juga ya protein ini harusnya bisa diubah menjadi asam amino ada hormon untuk memecah protein ya karbohidrat dipecah menjadi monosakarida atau glukosa kalau tidak ada hormon seperti hormon-hormon seperti kalau insulin kan memproduksi glukagon kalau tidak ada glukagon yang memecah karbohidrat menjadi atau glukogen menjadi glukosa kalau dengan kuasa seperti ini ya kelaparan seperti itu kemudian lemak TG TG ini tidak bisa diserap tubuh dalam bentuk TG dia harus dirubah menjadi asam lemak dan gliserol agar bisa diserap tubuh dan bisa dilakukan metabolisme tubuh seperti itu kita lanjut ini kalau ini summary of reaction saya share gini sekarang jadi seperti ini kalau ada glukogenesis ini yang harus senyum hafalkan arti-artinya glukogenesis berarti pembentukan glikogen kapan pembentukan glikogen pembentukan glikogen itu adalah saat ini saat glukosa dirubah menjadi glikogen otot kemudian harus tahu glikogenolisis glikogenolisis itu pemecahan glikogen menjadi gula glukoneogenesis merubah asam amino ya TG TG tadi kan metabolisme kalau dengan puasa seperti ini enggak makan kan enggak kelihatan slide-nya dok oh enggak kelihatan iya dok ini saya kelihatan saya sudah share ini sebentar ya share screen kalau enggak kelihatan bilang bu ya ini kelihatan bu sudah kelihatan kelihatan kalau dengan puasa makan lemak-lemak aja gulanya kurang habis ya gulanya lemak tadi atau TG tidak bisa dipecah jadi glukosa untuk metabolisme TG itu harus dipecah dulu jadi asam lemak dan gliserol asam amino asam lemak itu asam amino nanti dia bisa dirubah menjadi proses namanya glukoneogenesis pembentukan gula tapi bahan dasarnya bukan dari gula dari asam amino bisa dari protein makan protein bisa jadi glukosa kemudian dari protein jadi asam amino jadi protein itu enggak bisa dimakan oleh sel langsung itu enggak bisa harus jadi monomer harus jadi asam amino atau kita butuh ini kita butuh hormon jadi hormon itu harus bentukannya dari kolesterol jadi dari TG ini dipecah jadi dipecah dan dipecah lagi bisa dirubah menjadi kolesterol kolesterol itu bahan pembentukan hormon-hormon seks estrogen dan lain sebagainya kemudian ini karbohidrat itu enggak bisa dimanfaatkan langsung karbohidrat nasi langsung bisa jadi membuat kita sel-sel kita mendapatkan metabolisme enggak bisa harus dirubah menjadi glukosa lemak dirubah menjadi asam lemak dan gliserol disimpan disimpan banyak di adiposa protein jadi asam amino menyimpannya dimana di otot jadi penghasil energi jadi tubuh kita hidup itu perlu energi energi dari mana dari metabolisme karbohidrat lemak sama protein yang paling besar nilai energinya kalau dipecah dimana di lemak 1 banding 9 kalau di karbohidrat 1 banding 3 ini pelajaran SMA dulu mungkin dengan lupa kemudian di tubuh kita itu ada juga namanya hormon tiroid fungsinya apa hormon tiroid membantu dalam proses metabolisme tubuh fungsinya apa hormon tiroid meningkatkan metabolisme jadi pada orang yang hipotiroid itu biasanya kegemukan terjadi bulimia badannya gemuk sekali tapi kalau orang yang hipertiroid pernah tahu yang orang yang lehernya jagunya kelihatan iya dokter teman saya juga hipertiroid kurus banget tapi jagunya besar kenapa kok seperti itu karena ini metabolisme tubuhnya sangat tinggi makan tidak jadi daging tidak disimpan dipecah langsung makanannya makanya orang yang hipertiroid itu kurus makanya banyak kemudian sering berkeringat seperti itu tidak tahan dingin itu cara kirinya orang hipertiroid banyak sekali jadi orangnya ini tiroid itu untuk mendegradasi atau memecah karbohidrat lemak protein makanya orang tiroid tadi seperti Bu Ervin kurus kalau tidak punya lemak lemaknya dipecah otot yang kecil ototnya juga otot kan tempat protein dipecah juga seperti itu jadi tidak bisa menyimpan silakan ini siapa Pak siapa Taufik siapa Mas Taufik Mas apa Pak ini Mas saja berapa Mas Taufik 25 masih seperti adik saya di atas adik saya adik saya yang di S2 psikolog tapi sudah lulus sudah S2 psikolog seumuran nanya ada yang tiroid yang sampai kelihatan lehernya tapi badannya itu agak berisi itu gimana ada orang yang hipertiroid itu tiroid itu macam-macam pembesaran di sini pembesaran di kelenjar tiroid itu ada yang FT3 sama FT4 nya tinggi jadi karena produksinya dia itu produksinya banyak ada juga yang tiroidnya membesar itu karena defisiensi iodium kalau defisiensi iodium kelenjar tiroidnya besar tetapi hormon tiroidnya rendah akhirnya orangnya gemuk atau orangnya tidak kurus berarti penyakitnya itu namanya apa namanya gara-gara hipotiroid gara-gara kekurang iodium itu juga besar mas mas Taufik jadi badannya tidak kurus tapi dia kekurangan bahan untuk memproduksi tiroid makanya tiroidnya membesarkan diri maksudnya aku mau memproduksi hormon yang banyak bagaimana cara tahunya dia itu hipertiroid atau bukan yang kelenjarnya besar dilakukan pemeriksaan FT3 sama FT4 free tiroxin hormon seperti itu mas mas Taufik ya nanti di cek silahkan siapa yang banyak lagi ya itu apa bisa disembuhkan kalau hipertiroid itu dokter hipertiroid bisa nanti kalau yang terkontrol itu biasanya bisa minum PTU profil diurasil jadikan kan kalau di farmasi kan ada obat-obat seperti itu pt- 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 banyak sekali kan merknya banyak bisa minum itu dia fungsinya adalah yaitu mengambat kerja dari hormon tiroid mengambat T3 T4 seperti itu kalau hipotiroid bisa dinaikkan dengan cara diberi iodium malah kurang iodium atau disubstitusi diberi tiroid buatan itu bisa ada pertanyaan atau lanjut kemudian ada hormon epinefrin kelihatan Bu kelihatan dokter peran hormon epinefrin dalam metabolisme jadi di tubuh itu ada hormon epinefrin hormon epinefrin itu fungsinya memobilisasi karbohidrat untuk menjadi glukosa kalau lemak menjadi asam lemak agar bisa dimetabolisme tubuh sehingga terbentuk energi fungsinya hormon epinefrin kemudian hormon epinefrin ini bisa digunakan untuk meningkatkan kadar gula darah yang pertama merangsang pembentuan gula melalui glukoneogenesis dari asam amino dirubah menjadi gula atau glikogenolisis glikogen dipecah menjadi glukosa seperti itu atau membantu proses pemecahan glikogen menjadi glukosa kemudian dia epinefrin ini juga bisa merangsang glukogenolisis jadi di otot rangka di otot lurik kita di otot-otot kita ini banyak glikogennya epinefrin ini fungsinya membantu merangsang glukogenolisis di otot rangka sehingga kita punya tenaga biasanya pada orang yang pelari cepat itu kan butuh pemecahan glukogen yang cepat untuk metabolismenya saat dia sprint orang yang melakukan sprint jadi saat dipecah itu dia dengan metabolismenya menggunakan metabolisme anaerob jadi terbentuklah asam laktat atau jenengan tidak pernah olahraga terus olahraga jadi epinefrin ini membantu metabolisme dengan memecah gula otot tapi hasil akhirnya laktat akhirnya jenengan bese kemengkabe sakit semua badannya itu contoh dari epinefrin kemudian ini apa lagi tidak kelihatan hormon endokrin pankreas dalam metabolisme di pankreas yang paling banyak adalah beta langgerhans sel beta langgerhans jadi 60% total dari masa islet itu sel-sel yang berfungsi untuk memproduksi hormon islet islan kalau bahasa inggrisnya itu islan islet kalau bahasa anjir dengan orang Jawa itu ngomongi islet jadi banyak sel beta langgerhans kalau sel beta langgerhans produksi insulin kalau alpha memproduksi glukagon yang saya sebutkan tadi dia 25% kemudian ada sel delta dia membentuk somatostatin hormon somatostatin jadi sel islet sendiri itu juga ada namanya sel islet 1% dari masa islet fungsinya mengeluarkan polipeptida pankreas jadi ini fungsinya adalah menurunkan asupan makanan tapi ini harus banyak penelitian lagi kalau glukagon itu memecah gula menjadi energi sel delta ini untuk somatostatin untuk nanti pertumbuhan kita dan lain-lain sel beta ini untuk menyimpan gula sisa lainnya terjiri dari semua organ itu termasuk endokrin itu organ yang menghasilkan hormon itu ada jaringan ikatnya ada pembuluh daranya yang ngasih makan sama sarap bentuknya itu paling tidak itu kalau jaringan lihat di mikroskop bentuknya hampir sama seperti ini ada pembuluh daranya ada sel beta pankreas ada sel alpha pankreas ada sel delta pankreas produksinya somatostatin terus insulin fungsinya apa dalam metabolisme karbohidrat merubah glukosa membantu transportasi glukosa ke sel menstimulasi atau memecah glikogen menjadi glukosa kalau puasa gini glikogennya dipecam menjadi glukosa siapa yang membantu insulin menghambat glikogenolisis jadi insulin kalau kita tidak puasa glikogen itu dihambat pemecahannya keren kan seperti itu kemudian kalau terlalu banyak glukosa ada di darah kita insulin itu membantu untuk menyimpan glukosa untuk dijadikan glikogen di liver kemudian insulin itu membantu menghambat glukoneogenesis jadi kalau gula darahnya sudah banyak asam amino tidak perlu dijadikan gula darah lagi siapa yang menghambat fungsinya untuk itu insulin kalau pada metabolisme lemak jadi insulin itu bisa membantu meningkatkan masuknya asam lemak ke dalam jaringan adiposa jadi kalau kita makan gorengan kerupuk atau yang berminyak berminyak itu insulin itu membantu memasukkan asam lemak yang jaringan makan untuk jadi jaringan adiposa biar tidak teriput ada fungsi seperti ini kemudian untuk mengangkut glukosa ke dalam sel jaringan atau kalau ada gula mau dimasukkan ke sel itu membutuhkan insulin sama kalium sama glut4 ini reseptornya jadi gula itu kalau buahnya orang diabetes itu kekurangan insulin tidak bisa dia masuk sel disimpan dalam sel tapi kalau pada orang normal insulin itu bisa merangsang glut4 glukosa transporter itu menarik gula yang ada di luar masuk ke dalam sel sehingga disimpan oleh sel menjadi glikogen atau menjadi cadangan lemak di tubuh seperti itu kemudian fungsinya adalah menggunakan ini ya membantu menggunakan nasam lemak dan turunannya untuk membuat tiki jadi kalau gulanya buahnya glikogennya sudah cukup insulin itu akan membantu menyimpan dalam bentuk lemak makanya kalau aku makannya enggak minyak-minyak tapi aku makan keropok keropok itu kan dari gula gula kalau buahnya itu juga nanti menyimpannya menjadi lemak jadi kalau makan nasi buahnya kalau kebanyakan makan kalau gemuk jadi lemak kok bisa karena insulin bisa merubah asam lemak ini atau turunan gula untuk menjadi PG seperti itu kemudian fungsi insulin yang lain adalah untuk menghambat lipolisis jadi pada orang diabetes itu kan tidak ada yang menghambat lipolisis atau memecahan lemak jadi orang diabetes kebanyakan kalau sudah lama jadi kurus karena insulinnya rendah tidak ada yang menghambat pemecahan lemak kalau di protein protein insulin bisa menurun kadar asam amino dengan meningkatkan sintosis protein dengan mekanisme apa saja mengangkut asam amino dari darah ke otot jadi habis makan daging-daging jendengan daging dipecah jadi asam amino asam amino-nya diproses oleh insulin untuk dimasukkan ke dalam otot jadilah otot kita membesar seperti itu kemudian dia meningkatkan penggabungan asam amino jadi protein itu terdiri dari banyak asam amino valin tripsin leusin soleusin jadi insulin itu membantu merangkaikan jadi asam amino itu nempel-nempel-nempel terbentuklah protein seperti itu kemudian menghambat degradasi kalau sudah terbentuk protein insulin menghambat agar proteinnya tidak dihancurkan seperti itu ada pertanyaan dari insulin tadi ya dokter mau tanya silahkan untuk penderita diabetes kalau memakai insulin apa ada kemungkinan untuk kena ginjal ginjalnya rusak atau tidak tidak ada jadi terima kasih Bu Diana jadi saya cari Dina Bu Diana begini ginjal itu rusak karena stasis gula yang lama jadi gula darahnya itu tinggi lama sekali akhirnya banyak gula di jaringan parengkim ginjal ginjal itu bisa rusak kita ibaratkan orang buat manisan jadi nanti Bu Dina Bu Diana tugasnya membuat larutan gula yang kental kemudian beli apel atau beli buah bir masukkan ke dalam gula Bu ditunggu sampai dua hari nanti bentukannya mengkeret atau tidak di foto dilaporkan ke saya keriput sama seperti ginjal kalau ginjal gula darahnya tinggi yang ada di ginjal rusak akhirnya gagal ginjal akhirnya tapi kalau gula darahnya tinggi diberi insulin gula darah akan terkontrol sehingga gula darah yang ada di sekitar ginjal itu normal ginjalnya tidak akan rusak jadi yang benar adalah insulin pemberian insulin itu bisa menghambat kerusakan dari ginjal pada orang diabetes melitus seperti itu sedangkan kalau insulin kan pembungannya lewat ginjal dosisnya harus disesuaikan pada orang yang gagal ginjal seperti itu itu Budiana ada pertanyaan lagi atau saya lanjut masih slide 13 glukagon glukagon itu lawan dari insulin fungsinya apa? memecah karbohidrat menjadi gula memecah glikogen menjadi gula glikogen itu dipecah oleh glukagon menjadi glukosa jadi glukagon itu memicu glikogenolisis dan merangsang glukoneogenesis jadi dari asam amino dirupa menjadi glukosa kerjanya berlawanan dengan insulin dia produksinya oleh sel alfa tadi ya dia meningkatkan produksi keton jadi makanya orang pada orang diabetes itu nafasnya bau keton bau keton ini apa ya dia kan bisa beli keton jadi orang yang puasa itulah bau keton jadi kalau kita puasa ini glukagonnya banyak berfungsi akhirnya bau nafas kita ini bau-bau keton paling gampang dibau aja nafasnya sekarang itu bau keton kemudian glukagon ini mengambat sintesis protein hati dan merangsang degradasin protein hati jadi pada orang yang glukagonnya tinggi itu susah untuk gemuk protein-protein di hati di otot itu susah untuk dibentuk seperti itu ini pankreas tadi kan sel alfa sel beta sel beta memproduksi insulin sel alfa memproduksi glukagon kalau insulin naik ya kalau gula darahnya naik maka sel alfa akan dihambat kerjanya kalau sel alfa dihambat kerjanya glukagonnya turun sedangkan sel beta nya naik akhirnya insulinnya naik kalau insulin naik gulanya turun sebaliknya kalau gula darah kita turun saat puasa maka tubuh akan merangsang sel alfa kalau sel alfa terangsang sel alfa memproduksi glukagon terjadi pemecahan glukogen sehingga glukogen dipecah menjadi gula akhirnya gula darahnya kembali ke normal paham ya ada pertanyaan ini dulu harus paham gue Ervin silahkan jadi pemakai insulin itu kalau ini ya dok apa harus setiap hari seumur hidup jadi nanti kalau pakai insulin dilihat dulu dosisnya itu disesuaikan jadi nanti ada evaluasi makanya pusingnya kontrol ke dokter itu kita kalau tinggi sekali itu biasanya memakai dengan insulin fase cepat yang RCI regulasi cepat insulin biasanya dengan insulin short acting tapi kalau misalnya sudah terkontrol biasanya diganti model-model lantus atau insulin yang long acting kalau yang aku takut tadi yang tinggi sekali harus cepat pakai untuk berapa lama nanti kita lihat dulu pasiennya ini bisa kembali normal nanti tergantung saat kita kontrol ke dokter itu nanti terkontrol bagus apa enggak kalau terkontrol diturunkan dosisnya ternyata bisa tanpa insulin nanti dokter yang menentukan stop up atau lanjut jadi kalau kalau pakai insulin itu tetap tablet oralnya kayak glimiparit dan semacamnya itu tetap ini ya dok tetap diminum ya dok kalau sudah pakai insulin itu biasanya enggak pakai ke arah glibben-gribben dan lain sebagainya biasanya seperti itu tapi tergantung karena glibben itu merangsang sel beta untuk memproduksi insulin sedangkan insulin bypass enggak pakai merangsang sel beta kalau double ya nanti insulinnya tambah naik biasanya kalau dipakai insulin mungkin masih pakai metformin metformin itu atau dan lain sebagainya itu yang kerjanya sama adalah meningkatkan sensitivitas reseptor dari insulin seperti itu oh iya dok soalnya teman saya itu kan istrinya dokter cuma dia di di ini apa jauh gitu terus teman setim jadi pas gula darahnya gitu 400 500 orangnya kayak apatis gitu ya dok ya minum obat akhirnya periksa ke saya temani periksa ke ya istrinya bilang tolong mbak dimotivasi untuk pakai insul ke dokter dan mau pakai insulin gitu akhirnya diajak periksa ke ini ke dokter spesialis penyakit dalam di lab ininya udah lebih 9,5 udah 11 11 gitu dok aba1c nya itu udah 11 jadi memang udah wajib pakai insulin ya dok kalau seperti itu ya nanti ada kriteri yang seperti itu dia pakai novo rapid ya karena masih regulasi cepat gitu ya karena tinggi sekali mungkin saat itu tapi kok lama-lama dia ini ngatur-ngatur dosisnya sendiri gitu dok itu yang gak boleh ya bu ya itu nanti edukasi pernah kontrol dia terus kan bagian beli novo rapid nya saya dok ya terus saya tengeri ini kok udah lama gak beli terus tak tanyain pas ketemu gitu di kantor kok udah lama gak beli insulin terus iya aku udah pakenya gak tiap hari udah kerasa enak kok gitu saya udah bisa berbuat apa-apa karena saya cuma dititipin untuk motivasi saya cuma bilang hati-hati loh mas saya bilang gitu ya gak boleh bu ya diingatkan nanti nanti diingatkan aja jadi ini loh bu ceritanya jadi kalau makannya banyak protein atau atau insulinya tinggi harus dilakukan kontrol dengan insulin kenapa gak boleh tiba-tiba ternyata gula darahnya berubah kan gula darah itu berubah-berubah tiba-tiba gula darahnya sudah turun jadi 200 dia dirubah tak naikkan sendiri 500 tak kasih 10 internasional unit ya langsung ambles gak sadar nanti hipo-bli kemi seperti itu ya nah kalau misalkan banyak makan asam amino misalkan temennya Bu Erpin tadi asam amino-nya banyak makan di darahnya banyak karena dia makan protein banyak asam amino-nya banyak maka nanti sel beta-langgarhannya juga memproduksi insulin fungsinya apa merubah apa namanya asam amino tadi jadi glukosa habis dari glukosa dijadikan ke apa dijadikan ke glikogen itu bisa seperti itu kemudian glukagon-nya karena banyak makan asam amino asam amino-nya banyak ya maka dia akan responnya akan meningkatkan glukagon glukagon nanti akan memecah gula-gula yang ada di apa namanya yang ada di darah sehingga terjadi hiperglycemia seperti itu sebentar ini gambarnya tidak kelihatan jadi kalau asam ini kan insulinya tinggi insulinya tinggi maka ini glukosa yang dari jaringan itu saluran darah akan dimasukkan semua ke sel dimasukkan ke sel akhirnya kalau dimasukkan semua ke sel terjadi hipoglycemia hipoglycemia itu gula yang ada di pembuluh darah rendah kalau rendah produksi glukagon agar terjadi glukoneogenesis atau glikogenolisis karena disini gulanya rendah maka feedbacknya glukagonnya naik terjadilah hiperglycemia akhirnya imbang antara produksi insulin tinggi dan glukagon ini penyeimbang kalau insulin naik nanti glukagon juga akan mengaturnya juga akan naik juga kalau insulinya turun glukagonnya ya turun juga kalau insulin turun glukagon turun ya tambah nemen nanti seperti itu kemudian ini lagi dokter orang dengan kadar gula yang tinggi banget gitu jadi penampakan kulitnya itu lebih lebih kering terus lebih kayak lebih tua dari usianya dok dari saya kan usia saya tapi udah keriput banget gitu loh dok jadi ibu tadi kan analoginya saya analogikan ibu membuat cairan gula nanti buahnya dimasukkan ke dalam cairan itu kan jadi keriput kan buahnya oh iya dokter kemudian ini nanti setelah belajar tadi kita belajar gangguan endokrin nanti saya geser lagi ini gak menutupin saya dokter kalau pakai insulin itu untuk apa makanannya itu apa tetap diatur ada orang pakai insulin terus makannya banyak oh gak boleh harus diatur bu insulin itu kan mengatur biasanya kita itu normalnya berapa gula darahnya kalau makannya gak diatur ya sama aja pakai insulin ya ya tetap tinggi gula darahnya ya tetap harus diatur makanannya kalau bisa ya normal makannya sehingga insulinnya bisa diturunkan kan seperti itu iya itu dokter anunya apa namanya pemikiran teman saya kayak gitu jadi dia makannya sembarang loh mas saya bilang gitu makannya kok gak dijaga akun sudah pakai insulin katanya gitu dok ya itu yang harus anu ya harus dikasih tahu dijaga ya dokter ya betul harus dijaga ya bu nanti diingatkan kalau gak dijaga ya nanti gangguan buahnya ini DM ini yang gak selesai-selesai ya penyakitnya buahnya malah gak karuan-karuan nanti ya kalau sudah merah-merah kayak ini kulitnya memerah itu tanda-tandanya kan ininya naik ya dok ya gulanya naik gitu meradang gitu kulitnya gitu kan ya dok salah satu tandanya dia sering gatel kulitnya merah-merah gitu biasanya gatel bu gatel karena kulitnya kering digaruk gatel ya kering itu mesti kitsi membuat gatel akhirnya digaruk digaruk infeksi merah akhirnya biasanya sampai luka di kulitnya di kakinya akhirnya lukanya gak selesai-selesai selulitis bisa sampai amputasi seperti itu biasanya iya iya dokter ya saya lanjut lagi bu ya ya dok jadi hormon itu kan ada fisiologis ada patologis yang tadi fisiologis ya bu ya yang tadi fisiologis ceritanya sekarang yang patologis patologis itu berarti gak normal jadi hormon tadi ada hipofisis tiroid pankreas adrenal gonad jadi di penyakit itu ada yang patologis atau patologi klinis ada yang hipofungsi hipofungsi itu fungsinya kurang kita tidak bisa memproduksi produksinya itu sedikit atau hiperfungsi produksinya terlalu banyak kalau di hipofisis hipofungsinya hipofungsi yang tadi ditanyakan ya sering kencing namanya diabetes insipidus kencing terus ada juga yang growth hormone defisiensi kekurangan hormon pertumbuhan kretin akhirnya pendek kecil kemudian kalau kelebihan hormon hipofisis kencing sindrom sama gigantisme sebaliknya beda sama stunting beda stunting gak di hormon tapi di nutrisi kemudian kalau hiperfungsi orangnya gede dulu film Dono orang gede banget itu gigantisme kelebihan hormon di hipofisis kemudian tiroid kalau hipofungsi orangnya hipotiroidism tiroid hashimoto biasanya orangnya gemuk bulimia kalau hipertiroid orangnya kurus gara-gara tumor dan sebagainya ada lagi pankreas kurang produksi insulin terjadi diabetes melitus kelebihan terjadi men men 1 resistensi hormon tipe 2 kalau hipofungsi pada pelanjar adrenal terjadi kegagalan produksi adrenal cortex failure terjadi gangguan Edison disease kalau hiperfungsi terjadi feokromositoma pusing disease nanti saya jelaskan pusing disease itu apa kalau digonat kekurangan adrenogenital sindrom gonatnya atau hipogonadism alat pelaminya mengecil Turner sindrom ini kelainan dari XXXX X0 Kleenefelter ini laki-laki tapi kayak perempuan pregue X dan lain sebagainya hiperfungsi prekog puberti pubertas prekog jadi mensnya lebih cepat daripada orang normal seperti itu apa itu? hipertiroidism tirotoxikosis, jadi orangnya kurus banyak makan banyak makan, minum tapi gelisah, kurus tidak tahan panas nadinya tinggi, karena tiroid itu merangsang jantung untuk berdekupnya lebih kencang seperti genderang yang mau perang, ini kayak judul lagunya dewa tremor pada jari-jari jadi orang yang gerak-gerak gini jarinya gemeter kemudian T3, T4-nya tinggi banyak pada wanita contohnya grave disease kalau hipertiroid biasanya mixidem, orangnya gemuk bendut, membengkak biasanya pada wanita juga paling banyak kejalannya, BMR-nya turun obesitas, rambutnya kasar jarang kulitnya kening kuning, tidak tahan dingin suara cerak dan lain sebagainya kalau tiroidnya kurang pada anak-anak biasanya kretin tidak bisa tumbuh karena metabolismenya jelek cebol retardasi mental lidahnya membesar perutnya buncit biasanya karena kurang iodium pada anak-anak yang ada di berguna kemudian kalau kelebihan terjadi tiroid storm badai tiroid contohnya apa atau bisa menimbulkan apa menimbulkan demam tinggi letak jantungnya cepat lebih dari status delirium dehydrasi gampang marah orang ngamuan seperti itu goiter ini yang disebutkan mas yang tadi goiter pembelesaran genjar gondok karena intiknya kurang besar gondoknya tiroidnya tapi orangnya normal itu berarti ini mungkin karakter goiter ini pelanjarnya membesar karena iodiumnya kurang tapi nanti kalau diberi iodium langsung turun TSH-nya langsung mengecil seperti itu bagaimana cara ngeceknya di cek TSH tiroid stimulating hormone kemudian hiperparatiroid saya tunjukkan yang gampang-gampang jadi produksi paratiroidnya itu tinggi produksi hormon paratiroidnya itu tinggi sehingga terjadi manifestasi ini SBGM ini tun jadi tulangnya itu banyak yang dipecah dimakan sama osteoklas tulangnya banyak dipecah dan darah tinggi bone berarti dia akan karena banyak dipecah tulangnya kurang masukkan kalsium dan vitamin D-nya kurang grunz grunz itu nyeri di perut mual muntah konsipasi menceret sama muntz jadi parastesi keringgingen perubahan kepribadian stupor koma dan lain sebagainya karena hiperparatiroid ini bisa menyebabkan gangguan penyerapan vitamin D sehingga kalau vitamin D-nya kurang maka sel tulang akan diresorpsi dihancurkan agar kalsium di darah itu tercukupi kemudian pada dewasa bisa menimbulkan osteomalacia tulangnya lemes tidak keras tulangnya dan lain-lain ini bisa dibaca nanti kalau hipo kurang paratiroid bisa menimbulkan irritable di ototnya bisa menimbulkan kejang kalau hipoparatiroid sebaliknya biasanya dia hipokalsiuria karena tulangnya tidak akan diserap atau dihancurkan dia akan penurunan kalsium di darahnya yang naik apa? pospatnya dan sering biasanya itu tetanus tetani kejang sorry bukan tetanus tetani atau kejang kemudian apalagi terjadi kelainan pada gonad gonad ada kelenjar kelamin kalau gangguan pada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin biasanya kelainan ditestis pada anak-anak biasanya kriptorkidismus jadi tidak turun testisnya dari satu sisi tidak turun di bawah nyantol di perut hipogonadisme alat kelaminnya mengecil penyebabnya apa? tumor di botalamus di otak tumor yang mengekskresikan androgen dan lain sebagainya ini kalau laki-laki kalau perempuan gangguan kelenjar gonad kelainan mens PCOS tumor ovarium blighted ovum atau kehamilan palsu ginecomastia atau pedaranya membesar dan kakter jadi metabolisme itu ada normal ada gangguan metabolik metabolik disorder contohnya apa? metabolisme energi makanya terlalu banyak kegeraannya kurang terjadi obesitas ada itu orang yang gangguan metabolisme asam amino jadi kalau kencing nanti warnanya kemerahan seperti buah maple kemudian ada gangguan lipoprotein hiperlipoproteinemia atau gangguan karbohidrat yakni NIDDM insulin dependent diabetes melitus maupun non-insulin dependent diabetes melitus hipogrycemi sama gangguan penyimpanan glikogen ada yang tanya sebelum menuju ke penyakit metabolik selanjutnya tinggal sedikit kita istirahat dulu karena persiapan untuk sholat jumat kemudian diabetes melitus jadi diabetes melitus ini gangguan metabolisme gula sudah tahu semua jadi gagal-kegagalan kerja insulin pada sel target cirinya hipergligemia saat puasa dia puasa tapi gulanya tinggi sekali glikosuria kencingnya ada gulanya makanya kalau zaman dulu kenapa kok namanya penyakit ini terkenal di Mesir karena dulu di Mesir itu diabetes itu dikenal dengan nama madumea atau kencingnya manis jadi orang yang di Mesir zaman dulu dijilat kencingnya oh manis kencing ada gulanya makanya kencingnya rasanya madu atau madumea madu itu madu mea itu kencing madumea kencing rasanya manis jadi awalnya di Mesir itu seperti itu ribuan tahun sebelum masehi karena apa glikosuria kencing ada gulanya karena terjadi hiperglycemia dia akan sering kencing polidipsi sering banyak minum karena merasa haus terus karena darahnya kental dengan gula dia akan weight loss gulanya tidak bisa disimpan menjadi glikogen kelemahan atau weakness karena gula banyak tapi tidak bisa dipakai untuk metabolisme tidak bisa menghasilkan energi kemudian polifagia banyak makan tapi tidak gemuk-gemuk dan blur vision pandangan kabur kenapa gula darahnya tinggi sekali karena di depannya retina kita itu banyak membuluh darah kalau gulanya tinggi retina itu susah nembus contohnya gini jenengan ada air putih di gelas kaca jenengan beri gula jenengan aduk jenengan pakai lihat jadi ada air gelas kaca yang air putih air putih doang satunya dikasih gula diaduk jenengan gunakan untuk lihat orang yang ada di depan kan tidak jelas itu prinsipnya kenapa orang diabetes itu kok retina pandangannya sering kabur rusak seperti itu blood vision kemudian gampang terjadi ateroskelerosis serangan jantung nevropati karena syarafnya rusak kenapa kok rusak syaraf itu sama seperti buah tadi kalau diguyur dengan gula gulanya tinggi lama-lama syarafnya rusak juga retinopati sama seperti tadi retinopati kan kerusakan syaraf retina di otak karena gula darahnya tinggi syarafnya rusak peripheral neuropati sama seperti tadi akhirnya seperti temannya bu Ervin tadi kulitnya kering karena gulanya tinggi kan kulitnya kering digatel akhirnya kulit sering itu gatel akhirnya digaruk digaruk infeksi infeksi tidak selesai selesai sel-sel imunnya mau kesana susah akhirnya infeksi di kakinya infeksi di kaki tidak sembuh-sembuh pulkus diamputasi dan lain sebagainya seperti itu buah yang paling parah adalah nanti terjadi hiperglycemic state itu asidosis gangguan odak kulit saluran nafas saluran kencing sampai gagal ginjal gagal ginjal kronis ya dok ya end stage renal failure atau namanya ND necropathy diabetic stage 5 sudah terminal tidak bisa harus di cuci darah cuci darah jadi pada orang dewasa cara kita mendiagnosa DM adalah yang pertama kenaikan gula darah dengan gejala klasik atau trias DM ya peningkatan konsentrasi gula darah plasma puasa lebih dari satu kali pemeriksaan atau peningkatan konsentrasi gula plasma darah setelah TTGU tes toleransi glukosa oral ya itu tinggi itu turiga kesana dengan gejala klasik atau 5P ya polidipsi banyak minum polifagi banyak makan tidak kurus tidak gemuk banyak kencing pruritus gatel gatel itu tanda daripada DM juga sekarang sama polinepritis gangguan dari ginjalnya komplikasinya bisa mual muntah ledar bisa sampai gangguan vaskular atres kerrosis sampai gagal ginjal kemudian kemudian apa bedanya tipe 1 sama tipe 2 tipe 1 itu biasanya sejak bayi ya butuh insulin seumur hidup sejak konsentnya sejak bayi tipe 2 pada orang dewasa mulai anak-anak yang agak dewasa ya insulin sekresi tipe 1 tidak bisa produksi insulin belas babar belas tidak bisa produksi atau sangat sedikit sekali kalau tipe 2 bisa produksi tapi tidak bisa berfungsi normal ingat-ingat ya biasanya pada diabetes tipe 1 jumlah sedikit tipe 2 banyak ini biasanya pada orang yang obesitas dan salah pola makannya yang tipe 2 ya ya tipe 2 treatmentnya apa diabetes tipe 1 insulin injection diet sama olahraga wajib ini wajib kalau tipe 2 yang pertama bisa dia dulu kalau tidak nutut kasih obat kalau obat tidak nutut baru ke insulin tapi tetap harus menurunkan berat badan olahraga mengatur pola makan dietary control jadi yang dilakukan temennya lebih ini apa sih dok lebih bahaya mana tipe 1 sama tipe 2 DM itu dokter dua-duanya dua-duanya sama ya maksudnya tingkat ininya tingkat apa nya ya dok ya keparahannya gitu maksudnya lebih dua-duanya bahaya dua-duanya sama ya dok resikonya gitu loh sama kalau orangnya enggak nganut enggak nganut diet enggak nganut minum obat enggak nganut jam suntik sama enggak ada bedanya begitu jadi harus nganut jadi tipe 1 itu diderita sejak bayi gitu ya dok betul karena sel betanya tidak bisa memproduksi atau produksi sama sekali enggak bisa memproduksi kalau tipe 1 betul ya atau sedikit sekali produksinya ya kemudian ini batasannya ini gula darah puasa fasting blood glucose normal kalau puasa itu kurang dari 100 enggak normal kalau puasa lebih dari sama dengan 126 dok saya puasa gula darahnya 130 diabetes para diabetes curiga diabetes dok saya itu gula darah sering kurang dokter enggak apa katanya teman-teman 80 gitu padahal saya enggak puasa enggak apa masih enggak apa itu masih enggak apa dok katanya teman-teman harusnya kamu lemas tapi kamu kok pernah lemas enggak 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 harus enggak harus kalau di bawah 100 puasa normal kalau enggak puasa atau 2 jam setelah makan gula kurang dari 140 normal juga ini harus nanti dibaca aja mungkin bisa keluar di soal-soal ujian jadi kalau prediabetes itu kapan prediabetes itu kalau gula puasanya antara 100 sampai 125 atau diberi gula tes TTGU atau setelah makan 2 jam setelah makan ternyata gulanya 140 sampai 199 ke arah prediabetes prediabetes ini harus diet dan lain sebagainya mengatur pola makan olahraga kalau enggak mau menjadi diabetes nanti diabetes umur hidup kalau prediabetes mau diet dan olahraga bisa kembali ke normal ini jadi gula darah itu bisa dipertahankan dalam kisaran 70 sampai 120 ibu tadi 80 masih normal 80 itu enggak naik-naik dokter itu pun makan banyak ini kan normal harus dipertahankan ini 70 sampai 120 kalau dibawa ini hipoglikemia bisa enggak sadar nanti 20 30 bisa enggak sadar kemudian glukosa darah plasma kuasa harus dipertahankan kurang dari 126 glukosa darah acaknya harus dibawa ini 200 2 CPP kurang dari 200 HPA1C harus dibawa 6,5 2 jam PP itu habis makan 2 jam diperiksa gitu ya dok kuasa diperiksa terus disuruh makan jam lagi diperiksa yang benar bukan makan tapi diberi gula 75 gram yang benar tapi kan susah kalau ngitung ini ini yang prediabet kalau antara ini tadi saya jelaskan lanjut kalau GDA gula darah acak itu gula darah pas lagi makan atau enggak gitu ya last view acak kalau lebih dari 200 ya sudah ke arah diabet ini kan ada kemudian kalau diabet tidak dikontrol bisa terjadi sindroma metabolik CIMET apa itu sindroma metabolik sindroma metabolik itu biasanya sindrom yang gara-gara orang itu obesitas diabetes karuan biasanya pada penyebabnya adalah obesitas khususnya obesitas pada perut atau abdominal maupun visceral kemudian kalau kegemukan ini media inflamasi akan naik adipositokin naik kortisol naik stres oksidatif radikal bebasnya naik dan lain sebagainya akhirnya muncullah sindroma metabolik jadi sindroma metabolik itu kumpulan gejala semua gejala penyakit itu yang mencakup satu dislipidemia PG-nya tinggi hiperglikemia gulanya tinggi hipertensi tekanan darahnya tinggi dan obesitas sentral jadi kalau ini lengkap lingkar perutnya lebih dari 100 itu sudah curiga mengarah ke sindroma metabolik kemudian apa resikonya kalau sindroma metabolik akan rusak organ-organ tubuhnya penyebabnya belum jelas juga sih banyak teorinya biasanya karena resistensi dari hormon insulin kemudian dietnya jelek makanannya ngawur kegemungan obesitas itu yang bisa menyebabkan sindroma metabolik sindroma metabolik ini bisa menyebabkan TG tinggi HDL-nya turun tekanan darahnya naik sindroma metabolik karena obesitas kemudian DM tipe 2 jadi satu lengkap jangkep tumpuk blek menimbulkan resiko penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular makanya kalau tanda-tanda itu tadi lemaknya tinggi DM kegemungan tekanan darah tinggi resiko jantung akan semakin besar akan semakin cepat menuju ilahi itu cowok sekali nanti datang ke gusti Allah itu menghadap ilahi iya jangan sampai ya sehat-sehat selalu ibu-ibu bapak semua ini amin airis kalau TG-nya lebih dari 400 ya kategorinya ini dari American Ada dari American Diabetes Association TG itu lebih dari 400 itu resikonya tinggi sekarang bedanya TG sama kolesterol beda TG itu bentuknya beda strukturnya kolesterol sendiri nanti beda kalau TG-nya lebih dari 400 resiko high risk LDL-nya lebih dari 130 high risk kemudian HDL-nya rendah high risk pulang dari 45 kalau laki-laki perempuan resiko HDL itu lemak yang baik LDL lemak yang jelek ini diinget-inget nanti kalau misalkan mau cek sendiri bisa dilihat nanti kuliahnya ini loh kalau kuliah kertas aja enggak enak bu enak kuliah itu lewat yang ini ada yang ngomong jadi ngerti terima kasih mau saya lanjut satu kali lagi atau Bapak Ibu mau istirahat dulu Ripun saya manut break dulu saya juga mau capek ternyata saya jadi haus sama sobat yang sudah ngomong sama Bu Martina ini saya akhiri sebentar nanti saya recording terima kasih saya stop recording kita lanjut lagi nanti tapi saya mau ngomong sebentar habis ini saya stop recording ini terima